Dia sebenarnya juga seorang Master Prasasti. Ekspresi setiap orang berubah ketika mereka merasakan sejumlah besar energi Reiki yang dilepaskan dari tubuh Chuhen. Dia adalah Master Prasasti tingkat tinggi. Dia hampir duduk di kelas 4 atau 5. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Saat ini, suasana di seluruh area kompetisi menjadi gelisah. Para jenius dari berbagai tim dan tamu dari enam dinasti semuanya terkejut. Meskipun sejumlah kecil orang mengetahui bahwa Chuhen adalah Master Prasasti, Chuhen hanyalah Master Prasasti tingkat menengah pada saat itu. Kekuatannya setara dengan Wu Siu yang berada di tahap pembentukan elemen. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dia telah secara langsung menunjukkan kekuatan Master Prasasti tingkat tinggi. Ini sungguh mengejutkan. Orang yang paling terkejut adalah para siswa dan mentor dari Prefektur Tensei. Selama lebih dari setahun, mereka tidak menyadari bahwa Chuhen sebenarnya adalah seorang jenius yang mengembangkan seni bela diri dan jiwa. Di kota kekaisaran yang sangat besar dengan populasi lebih dari 60 juta orang, hanya ada sekitar 10 hingga 20 Master Prasasti tingkat tinggi. Sekarang, Master Prasasti tingkat tinggi telah muncul di Prefektur Tensei. Ini jelas merupakan berita yang luar biasa yang akan menyebabkan keributan besar di seluruh kota kekaisaran. Lagu Chengli tertawa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka siswa yang dia rekrut saat itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di masa depan. Prefektur Tensei pasti mendapat untung besar. Adapun dekan lain dari rumah bela diri tingkat tinggi lainnya, masing-masing dari mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Saat itu, Cu Hen ditolak oleh 27 Akademi berturut-turut, dan pada akhirnya, Song Chengli memanfaatkannya. Awalnya, mereka mengira kekuatan Cu Hen selama pertempuran pemeringkatan bumi sudah cukup mengejutkan. Namun, mereka tidak menyangka hal yang lebih mengejutkan akan terjadi selanjutnya. Pada saat ini, semua dekan dari rumah bela diri tingkat tinggi hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah mencekik mentor yang bertanggung jawab atas perekrutan secara pribadi. Berdengung Berdengung Lebih dari selusin rune tingkat menengah dan tinggi langsung terkondensasi di ujung jari Cu Hen. Kecemerlangannya cemerlang, dan seterang matahari. Dilihat dari jauh, itu tampak seperti rune kuno dan misterius. Huh, jadi kamu sedang mengembangkan energi Reiki. Pantas saja kamu sombong sekali. Huang Fuliang mencibir. Tapi, memangnya kenapa? Bisakah Master Prasasti tingkat tinggi kelas 5 masih menjungkir balikkan langit? Naga merebut tangan. Teriak Huang Fuliang. Cakar naganya yang tajam sekali lagi memancarkan cahaya seperti matahari dan menyerang Cu Hen. Aura kuat bercampur dengan suara guntur. Ruangan itu sedikit bergetar. Sayap cahaya ungu terbentang di belakang punggung Cu Hen, meninggalkan jejak bayangan di udara saat dia sekali lagi menghindari serangan lawannya. Huh, apa kamu hanya tahu cara bersembunyi? Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa perlu waktu untuk menyiapkan Ar Rairoh? Senyuman sembrono dan sarkastik muncul di wajah Cu Hen. Kemudian, dia memutar tangan kirinya, dan untayan energi Reiki naik ke ujung jarinya. Lebih dari selusin rune muncul. Sangat cepat. Diam-diam penonton terkejut. Meskipun tidak banyak ahli prasasti di dinasti bintang suci, ada banyak orang yang ingin menjadi ahli prasasti. Faktanya, banyak dari mereka telah belajar keras dengan mentalitas menjadi ahli prasasti, namun hasilnya merupakan pukulan besar ke mereka. Namun karena itu pula, masih banyak orang yang lebih memahami profesi juru pola. Tentu saja, ada beberapa master prasasti tingkat rendah dan menengah di antara penonton. Ada juga beberapa master prasasti tingkat tinggi yang bersembunyi di antara penonton. Dengan sekali pandang, orang-orang dari pelataran dalam dapat mengetahui bahwa beberapa rune yang dipadatkan Cu Hen agak sulit. Namun, kecepatan pelepasan Cu Hen sangat cepat. Makhluk macam apa orang ini? Kontrolnya terhadap rune terlalu terampil. Beberapa rune master yang duduk di antara penonton menggelengkan kepala. Dengan kendali Cu Hen dan penggunaan rune, tanpa kerja keras selama 5 hingga 6 tahun, mustahil baginya untuk mencapai level ini. Tidak apa-apa jika dia hanya seorang ahli prasasti murni, tetapi dia memiliki prestasi luar biasa di jalur seni bela diri. Hal ini membuat para jenius yang tak terhitung jumlahnya tersipu malu. Dalam sekejap mata, lusinan tanda indah muncul di antara jari-jari Cu Hen. Kebanyakan darinya adalah prasasti tingkat menengah, dan hanya ada beberapa prasasti tingkat tinggi. Kemudian, Cu Hen melambaikan tangannya, dan tanda mempesona yang menempel di tangannya terbang ke segala arah dan tersebar di seluruh arena. Berdengung, berdengung. Ruangan itu sedikit bergetar, dan lusinan rune jatuh ke air seperti tetesan air hujan. Riak samar muncul di udara, dan kemudian menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah menyatu dengan tanah. Sesaat kemudian, cahaya terang muncul di tanah. Garis-garis cahaya yang mengalir menyilaukan saling berhubungan, membentuk formasi yang aneh. Rune cahaya mengalir di dalam arai, dan kekuatan yang sangat gelisah muncul dari arena. Wajah Huang Fuliang sedikit berubah. Dia tidak menyangka Cu Hen akan mengatur arai spiritual begitu cepat. Hampir selesai dalam sekejap mata. Huff, bajingan, kamu cukup cakap. Selesai berbicara, Huang Fuliang melompat, membalikan tangannya dan mengangkat telapak tangannya, ingin menyerang Cu Hen. Namun, pada saat itu, Cu Hen membentuk segel aneh dengan kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Formasi Jiwa Petir Gemuruh Dalam sekejap, aura yang sangat mengejutkan dan kuat muncul dari susunannya. Bersamaan dengan suara, cici, ratusan pilar petir berwarna perak membubung ke langit dari arena dan menyelimuti Huang Fuliang. Pilar petir terbesar setebal ember, dan pilar terkecil setebal lengan manusia. Murid semua orang di bawah panggung gemetar. Kecemerlangan menyilaukan yang tak ada habisnya menyebabkan mata semua orang merasakan sakit yang menusuk. Pilar petir seperti ular menghantam tubuh Huang Fuliang, dan kekuatan kekerasan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan suara guntur yang memekatkan telinga. Dalam sekejap mata, tubuh Huang Fuliang ditutupi busur petir. Ah! Huang Fuliang meraung dalam dan marah. Meskipun petir yang kuat tidak cukup untuk melukainya, itu cukup untuk membuat tubuhnya mati rasa. Itu langsung menuju meridian dan tulangnya, dan itu cukup menyakitkan. Melihat Huang Fuliang, yang terjebak oleh jaring petir, semua orang di tribun penonton diam-diam terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Cu Hen semakin sulit dipercaya. Kejadian tak terduga, seperti apa akan menunggu mereka selanjutnya. Mereka tidak tahu. Bajingan, kamu mendekati kematian. Wajah Huang Fuliang pucat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Dia mengulurkan lengan kanannya, dan aura yang lebih kuat dari sebelumnya muncul darinya. Energi telapak tangan yang ganas dan melonjak didorong keluar, dan energi besar itu seperti aliran deras saat menuju ke arah Cu Hen. Serangan telapak tangan ahli rilem transformasi inti tingkat ke-9 sudah cukup untuk mengubah rilem transformasi inti tingkat ke-6 wusiw menjadi pasta daging. Namun, Cu Hen bukanlah wusiw alam transformasi inti tingkat ke-6 biasa. Huff. Sudut mata Cu Hen sedikit menyipit, dan beberapa rune yang dibentuk oleh energi reiki terkondensasi di telapak tangannya. Rune-rune itu dengan cepat berbaris, dan kilat yang menyilaukan meletus. Cahaya petir menyelimuti lengan kanan Cu Hen. Segera setelah itu, Cu Hen mengulurkan telapak tangannya. Tangan kanannya, yang memancar dengan kilat, dan bertemu langsung dengan energi telapak tangan yang menakutkan dengan dorongan tiba-tiba. Cici. Telapak tangannya, yang diselimuti petir, seperti pedang petir yang tajam dan tak terkalahkan. Di bawah tatapan kaget semua orang, pedang bilah telapak tangan, yang tajam terdengar. Dengan paksa membagi energi telapak tangan yang melonjak dan kuat menjadi dua. Aura menakutkan itu seperti membelah ombak. Wah. Cu Hen membelah serangan Huang Fulyang dengan bilah palem yang mekar dengan cahaya petir. Kemudian, dengan dorongan tiba-tiba, dia menembak jatuh seperti anak panah ke arah lawannya. Dalam sekejap mata, Cu Hen tiba di depan Huang Fulyang, dan bilah telapak tangannya yang tajam diarahkan ke tenggorokan Huang Fulyang. Kecepatan serangannya secepat kilat. Mata Huang Fulyang menjadi dingin, dan dia bergerak mundur. His. Suara udara yang terkoyak sangat jernih dan tajam. Di bawah tatapan hati-hati penonton, telapak tangan Cu Hen hampir menyentuh bagian tengah leher dan dada Huang Fulyang. Cahaya guntur dan kilat yang sangat dahsyat memancarkan suara gelombang udara yang bergetar dengan cepat. Pakaian Huang Fulyang dibelah, dan pada saat yang sama, seutas benang merah terbang keluar. Tuhan. Cu Hen benar-benar melukai Huang Fulyang. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan semua orang melebarkan mata, dan seluruh wajah mereka dipenuhi keheranan. Jika Huang Fulyang sedikit lebih lambat, dia akan terbunuh. Bang. Huang Fulyang mundur puluhan meter, dan kakinya menginjak tanah dengan keras, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Wajahnya muram, dan matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Bajingan, beraninya kamu melukaiku. Hei, aku tidak hanya akan melukaimu, tapi aku juga akan membunuhmu hari ini. Sebelum suaranya memudar, Cu Hen memadatkan lusinan rune dan mendistribusikannya ke permukaan platform. Spirit Array dengan cepat diaktifkan. Segera, beberapa piton api berwarna merah tua muncul. Mereka melancarkan niat membunuh yang membara saat mereka menyapu lawan mereka. Formasi piton api. Huff, beraninya kamu menggunakan keterampilan sepele seperti ini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Huang Fulyang tidak mengatakan apapun, dan dia langsung melancarkan serangan balik dengan aura yang kuat. Kemudian, Cu Hen terus menggunakan formasi spiritual untuk mendukung serangannya, dan dia menggunakan energi reiki untuk menyerang Huang Fulyang. Formasi spiritual air. Formasi angin puyuh. Formasi penusup kayu. Cu Hen dapat dengan bebas menggunakan semua jenis formasi rune. Menggunakan formasi rune sebagai pendukung, Cu Hen terus menyerang Huang Fulyang dari depan. Bahkan jika itu adalah pukulan sederhana atau telapak tangan yang berat, ia masih memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Di bawah serangan terus-menerus dari Cu Hen, Huang Fulyang lebih bertahan daripada menyerang, dan sepertinya dia ditekan oleh Cu Hen. Kerumunan di tribun penonton terpesona oleh segala macam warna yang indah. Sial, ini kombinasi energi reiki dan yuan sejati. Keren sekali. Saya tidak menyangka kekuatan, kultifasi ganda jiwa dan seni bela diri, akan sangat kuat. Menjadi sangat kuat. Apa yang penonton lihat sebelumnya tidak lebih dari kekuatan formasi spiritual murni. Hampir tidak ada yang bisa melancarkan serangan dengan kombinasi dua jenis kekuatan formasi spiritual. Sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Cu Hen benar-benar membuka mata. Tentu saja, rune yang dibuat Cu Hen semuanya adalah teknik rune pemula dan menengah biasa. Dengan levelnya sebagai master formasi spiritual tingkat tinggi kelas 5, dia dapat dengan mudah mengatur kekuatan formasi spiritual dasar dan menengah biasa ini. Namun, jika dia ingin membentuk kekuatan formasi spiritual tingkat tinggi, tentu saja tidak akan semudah itu. Lagi pula, di depan Wu Xiu, seorang master formasi spiritual tidak akan pernah punya cukup waktu. Namun, ini juga merupakan hal paling cerdas tentang Cu Hen. Ini karena dia tidak perlu menyiapkan kekuatan formasi spiritual tingkat tinggi. Dia hanya membutuhkan kekuatan formasi spiritual tingkat dasar dan menengah untuk mendukungnya. Bahkan, formasi jebakan, yang paling sederhana sekalipun, akan dapat membatasi huang ful yang sejenak, dan momen singkat ini akan sangat membantu Cu Hen. Kombinasi kekuatan formasi spiritual dan formasi bela diri sangat indah dan destruktif. Bagi sebagian besar penonton, ini jelas merupakan pesta visual. Orang ini luar biasa. Ki Teng, pemimpin tim rok, menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala nyaringan. Di sisi tim Misty Win, Lucky mengerucutkan bibir merahnya, tatapan rumit di mata polosnya. Saya ingin tahu apakah dia punya kartu truth lain yang belum dia gunakan. Melihat Cu Hen yang tenang dan mantap di atas panggung, ekspresi Cu Hen berubah. Di bawah panggung, Long King Yang, Luo Meng Xiang, Long Suan Suang, dan orang-orang dari prefektur Tensei semuanya menghela nafas lega. Meskipun keunggulannya tidak terlalu jelas, setidaknya itu membuktikan bahwa Cu Hen tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Di pavilion utara. Pada saat ini, ke-6 dinasti dan permaisuri ilahi memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Sebelumnya, penguasa mengira bahwa permaisuri ilahi sengaja mengatur pertempuran ini untuk menunjukkan kekuatan generasi muda dinasti Bintang Suci. Tapi sekarang, mereka melihat bahwa setiap gerakan Cu Hen dan Huang Fuli yang sangat sengit dan serangan mereka cepat dan sengit. Intensitasnya jauh melebihi pertempuran sebelumnya. Hal ini menyebabkan para penguasa mengubah pemikiran mereka sebelumnya. Bahkan di mata para raja, pertarungan di depan mereka bisa dikatakan sangat seru. Hal yang paling tidak berdaya adalah dua orang di atas panggung sama-sama berasal dari dinasti Bintang Suci, yang membuat mereka tidak bahagia. Tentu saja, menjadi tidak bahagia hanyalah menjadi tidak bahagia. Karena segalanya telah berkembang hingga saat ini, semua orang yang hadir menantikan hasil akhirnya. Huang Fuli yang itu sungguh menakjubkan. Setelah menahan begitu banyak serangan, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebimbangan. Jika Cu Hen tidak bisa menjatuhkannya setelah waktu yang lama, dia akan mendapat masalah jika konsumsi energi reikinya tidak bisa mengimbangi. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya di sisi timur tribun penonton. Jika orang lain mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya mungkin akan mengejeknya. Namun, jika keluar dari mulut orang ini, itu agak berwibawa. Ada kurang dari 20 ahli tato tingkat tinggi di kota kekaisaran, dan pria parubaya ini adalah salah satunya. Tuan Yu yang agung, saya ingin tahu apakah Anda melihat ada masalah. Pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya berpakaian merah. Dia tampak biasa saja, tetapi dia memiliki temperamen yang mulia. Semua orang tahu bahwa wanita ini bernama Wenhong, dan dia juga seorang master prasas di tingkat tinggi dengan status tertentu. Oh, pria parubaya bernama Grityu menoleh untuk melihat Wenhong dengan heran. Nona Wenhong, mengapa Anda berkata begitu? Tuan Besaryu, apakah Anda tidak memperhatikan bahwa setiap kali Cuhen melepaskan sebagian dari rune, ada kelebihannya? Apa? 312. Tuan Yuda, tidakkah Anda memperhatikan bahwa sebagian dari rune yang dilepaskan Cuhen tidak berguna? Apa? Yuda sedikit mengernyit. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke arena dan mengamatinya dengan cermat. Yuda dan Wenhong, keduanya adalah rune master tingkat tinggi yang terkenal di kota Kekaisaran. Yang pertama lebih mahir dalam bidang ramuan dan senjata, sedangkan Wenhong memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi di bidang aray spiritual. Rune yang terus-menerus dilepaskan oleh Cuhen adalah milik bidang aray spiritual. Sebagai perbandingan, Wenhong mampu menyadari masalahnya. Percakapan antara dua master rune tingkat lanjut menggelitik rasa penasaran para penonton di sekitarnya. Yuda dengan hati-hati mengamati pertarungan di arena beberapa saat sebelum dia mengangguk setuju dan menatap Wenhong yang tidak jauh darinya. Itu benar. Dalam formasi Kwak Mire sebelumnya, beberapa rune yang dipadatkan Cuhen tidak berguna. Rune yang berlebihan mengacu pada rune yang tidak perlu. Formasi Kwak Mire, formasi dasar, hanya membutuhkan 43 rune. Namun, baru saja, Cuhen secara langsung melepaskan 57 rune. Dengan kata lain, 14 rune tidak berguna dan tidak perlu digunakan sama sekali. 14 rune didistribusikan di arena dan digabungkan ke udara. Namun, mereka tidak melepaskan energi apapun. Apa yang terjadi? Apakah dia melakukan kesalahan? Yuda bergumam pelan. Namun, Wenhong menggelengkan kepalanya. Lihatlah penggunaan rune oleh Cuhen. Tidak kalah jauh dengan kami. Apakah menurut Anda dia akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Saat menyiapkan formasi, dia akan melepaskan rune yang tidak perlu. Ini jelas merupakan perilaku yang tidak berguna. Bahkan seorang rune master pemula pun tidak akan melakukan kesalahan seperti meningkatkan konsumsi energi Reiki. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Cuhen, yang merupakan master rune tingkat lanjut, untuk melakukan ini. Dengan kata lain, Cuhen melakukannya dengan sengaja. Dia punya tujuan lain. Namun, apa tujuannya? Yuda menyipitkan matanya dan berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, Yuda tiba-tiba mengangkat alisnya dan matanya melebar. Wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia sedang menyiapkan formasi. Itu benar. Wenhong menegaskan. Matanya juga dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit. Mendesis. Kata-katanya seperti panggilan untuk membangunkan. Yuda tidak bisa menahan nafas dinginnya. Ketika dia melihat siluet muda di atas panggung lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Berapa banyak rune tambahan yang telah dia kentalkan? 239. Wenhong memberinya nomor pastinya dan melanjutkan, lagi pula, semuanya adalah rune bermutu tinggi. Ekspresi Yuda berubah lagi dan lagi. Bahkan tangannya pun gemetar. 239 rune bermutu tinggi. Generasi muda akan melampaui generasi tua. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Pada saat ini, Yuda Chai sepenuhnya memahami bahwa seni jimat dasar dan menengah yang telah disiapkan Chu Hen sebelumnya bukan untuk membantu Chu Hen dalam serangannya, tetapi untuk memberikan perlindungan. Rune tingkat tinggi disembunyikan di dalam rune. Teknik Chu Hen sangat brilian dan dia sangat berhati-hati. Bahkan jika lawannya bukan seorang pateran artis, Chu Hen masih sangat mantap. Dia maju selangkah demi selangkah, dan tidak ingin sukses. Sulit membayangkan seorang pemuda yang belum genap 20 tahun bisa memiliki rencana yang begitu cermat. Tentu saja ini hanyalah dugaan Yuda dan Wen Hong. Apakah semuanya akan berjalan seperti yang mereka pikirkan akan segera terungkap? Ledakan. Gelombang kejut energi yang luar biasa meledak di atas panggung, dan segala jenis cahaya yang menyilaukan bermekaran seperti kembang api di langit malam. Pertarungan antara Chu Hen dan Huang Fuliang semakin intens. Percikan terbang kemana-mana dan langit menjadi gelap. Gelombang kejut yang dingin dan kuat datang satu demi satu, mengguncang langit dan bumi. Keduanya bertarung dari tanah ke langit dan terdapat luka yang terlihat jelas di tubuh mereka. Mereka sama ganasnya dengan dua binatang iblis. Huang Fuliang, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Serangan Chu Hen sangat sengit. Kaki kanannya, yang dikelilingi oleh aura hitam pekat, menciptakan kekuatan yang kuat dan menendang dada Huang Fuliang dengan keras. Bang! Bola cahaya kemasan berkembang dan bayangan naga ilusi kecil muncul di depan Huang Fuliang. Bayangan naga ilusi itu seperti binatang iblis pelindung. Ini menyeret serangkaian siklon emas yang indah di udara dan memblokir sebagian besar serangan Chu Hen. Meski begitu, kekuatan yang sangat dahsyat masih memaksa Huang Fuliang terbang mundur hampir 100 meter. Penonton di bawah panggung diam-diam terkejut. Tidak diketahui berapa kali Huang Fuliang dipaksa kembali oleh Chu Hen. Awalnya, banyak orang yang mengejek Chu Hen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mendekati kematian. Namun kini, Chu Hen langsung menamparkan wajah mereka dengan tindakannya. Chu Hen, kamu pasti bisa. Aku akan selalu mendukungmu. Aku juga, senior Chu Hen pasti akan menang. Li Huiye berteriak. Zoulu juga berdiri dan berteriak. Chu Hen, kamu pasti bisa. Kemudian, semua guru dan siswa di prefektur Tensei menjadi sangat bersemangat. Mereka semua mengangkat tangan dan bersorak untuk Chu Hen. Namun pendukung Huang Fuliang tak mau kalah. Huh, kamu ingin memenangkan senior Huang Fu. Berhentilah bermimpi. Senior Huang Fu, saatnya mengakhiri kompetisi. Biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Beritahu mereka siapa orang nomor satu di antara generasi muda dinasti bintang suci. Sorak-sorai kedua kubu membuat suasana kompetisi mencapai klimaks. Kompetisi daftar surga dari enam negara telah menjadi medan perang pribadi antara Chu Hen dan Huang Fuliang. Dengeng. Aura pembunuh Huang Fuliang membubung ke langit. Mata dinginnya menampakkan dua sinar cahaya ganas. Jalang, kamu beruntung terakhir kali di Lembah Li. Hari ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Kemudian, aura agung melonjak ke segala arah. Huang Fuliang berdiri dengan bangga di langit. Tubuhnya dipenuhi aura naga yang luar biasa. Cahaya suci yang tak terbatas keluar dari tubuhnya, dan tekanan pegunungan menekan seluruh tempat. Huh, senyuman lucu muncul di wajah Chu Hen. Energi Yuan sejati dan Reiki yang padat dilepaskan pada saat yang bersamaan. Aku bilang kalau aku tidak mati kali ini, aku akan membalasmu dua kali lipat di masa depan. Huang Fuliang, hari ini adalah hari di mana aku menagih hutangku. Hahaha, kamu. Huang Fuliang tertawa dengan arogan. Kemudian, dia berhenti tertawa dan matanya menjadi dingin. Auranya yang kuat seperti gunung berapi yang meletus. Kemarahan roh naga. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi meledak di telinga semua orang. Saat berikutnya, bayangan naga kecil di sekitar tubuh Huang Fuliang melepaskan kekuatan ilahinya. Bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan, seekor naga emas yang panjangnya lebih dari 100 meter membubung ke langit. Itu mengguncang langit. Angin yang sangat dingin menyapu daratan. Melihat naga emas yang mendominasi dari jauh, semua orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Para elit tim kegelapan dinasti bintang suci siap memasang penghalang agar kaisar dan permaisuri ilahi tidak diganggu. Jalang, terus kenapa kalau fisikmu kuat? Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapi serangan saya ini. Mengaum. Begitu suara Huang Fuliang turun, bayangan naga agung mengayunkan tubuh besarnya dan berlari menuju cuhen. Angin bertiup dan awan melonjak. Aura agung itu seperti binatang buas yang mampu menggerakkan langit. Ruangan itu bergetar hebat dan aura cuhen langsung ditekan. Longkingyang, Luo Mengsiang, Silan, Ye Yao, Mu Feng dan yang lainnya dan tanda pagar 39 wajah berubah. Bayangan naga sudah ada di depan mereka, tapi cuhen masih tidak bergerak. Sungguh aneh. Apakah pria itu ketakutan setengah mati? Heh, begitu kakak senior Huang Fuliang menggunakan kekuatannya, dia akan ketahuan. Saya pikir saya perlu menggunakan kekuatan kitab suci bintang tujuh, tetapi sepertinya saya tidak perlu melakukannya. Sebelum orang-orang di luar menyelesaikan kata-katanya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gemuruh. Tiba-tiba, kemegahan perak cerah meledak di langit di bawah cuhen dan Huang Fuliang. Sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membubung ke langit. Seolah-olah itu adalah aliran cahaya yang telah menelusuri kembali seribu tahun yang lalu. Itu sangat mempesona. Apa yang terjadi? Wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Cahaya perak yang menyilaukan terhubung dari kepala ke ekor, dan dalam sekejap, formasi susunan besar yang membentang lebih dari separuh arena muncul di langit. Aura megah dari susunan itu memenuhi seluruh arena. Dari jauh, tampak seperti piringan perak besar. Itukah? Array spiritual tingkat tinggi. Astaga, kapan dia memasangnya? Seluruh arena terkejut. Mata semua orang melebar dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak diragukan lagi itu adalah susunan tingkat tinggi yang kuat, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkan susunan yang begitu kuat. Namun, sebelum semua orang bisa melihat Rune, Chu Hen sudah menyelesaikannya. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Yuda dan Wenhong, dua master Rune senior yang terkenal, mau tidak mau berdiri dari tempat duduk mereka. Seperti dugaanku, sudah ku duga, Yuda mengepalkan tangannya dan mengerutkan alisnya. Melihat reaksi bersemangat Yuda, orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan bingung. Namun, semua orang tidak punya waktu untuk bertanya apapun. Formasi yang muncul di atas panggung sepertinya telah mengeluarkan aura pembantaian yang sangat menakutkan. Gemuruh. Kekuatan spiritual langit dan bumi bergejolak, dan cahaya perak tak berujung dengan cepat berkumpul, membentuk bayangan pedang padat yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan pedang memenuhi langit dengan aura pembunuh. Chu Hen membentuk segel dengan satu tangan dan matanya yang seperti bintang menunjukkan sedikit tekat. Arrai pembunuh pedang segudang, aktifkan. 313. Miriat swatrap dan kill Arrai, aktifkan. Chu Hen membentuk segel dengan satu tangan, dan kilatan tajam muncul di matanya yang seperti bintang. Begitu suaranya turun, susunan pembunuhan tingkat tinggi yang tergantung di udara di atas arena berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Niat membunuh tanpa batas melanda seluruh dunia. Bayangan pedang kental yang tak terhitung jumlahnya sama indahnya dengan anak panah yang telah terbang selama ribuan tahun. Mereka menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang bayangan naga emas raksasa yang mendominasi dan ganas. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, seperti 10.000 pedang yang kembali ke asal. Hujan pedang yang memenuhi langit sama cemerlangnya dengan cahaya perak. Gelombang demi gelombang datang, menghantam bayangan naga seperti gelombang pedang. Boom. Bang. Ledakan energi dahsyat terjadi di udara di atas area kompetisi. Puluhan ribu hujan pedang perak dan bayangan naga emas bertabrakan dan berpotongan. Cahaya menyilaukan muncul. Langit menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pemandangan di depannya seperti puluhan ribu pemanah yang mengelilingi dan membunuh binatang buas yang menakutkan. Niat membunuh yang kuat membuat orang gemetar ketakutan, dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Aura kuat dari roh naga ditekan dengan paksa. Ya Tuhan. Penonton di bawah arena semuanya tercengang, dan wajah mereka pucat. Bukankah ini formasi Lei Yuan? Seorang pemuda dari tim Heaven's Net bertanya dengan bingung. Lei Yuan. Master prasasti jenius dari Saint Belle City. Ye Wu Gui, murid raja tombak hantu, yang secara pribadi menyaksikan Lei Yuan menggunakan 10 ribu perangkap pedang dan arai pembunuh untuk menghadapi Chu Hen, terkejut, dan matanya bergetar. Dibandingkan dengan 10 ribu perangkap pedang dan arai pembunuh yang telah disiapkan Lei Yuan, kekuatan membunuh yang dilepaskan oleh Chu Hen berkali-kali lebih kuat. Siapa orang ini? Pada saat ini, Ye Wu Gui, yang baru saja bangun, juga melihat pemandangan di depannya dengan tatapan yang rumit. Ye Wu Gui duduk lumpuh di tempat peristirahatan para kontestan. Area tersebut, punggungnya bersandar ke dinding. Lukanya sudah berhenti mengeluarkan darah, tapi auranya masih sangat lemah. Melihat dua orang yang bertarung di langit, wajah Ye Wu Gui dipenuhi kengganan dan kebencian yang mendalam. Misty Win Lu Ki, Giant Rock Ki Teng, dan para jenius lainnya yang menjadi penonton semuanya tidak percaya. Energi yang dikeluarkan Chu Hen telah benar-benar menyegarkan keuntungan mereka berkali-kali. Tuan Yu yang agung, Nona Wen Hong, apa yang sebenarnya terjadi? Kerumunan yang kebingungan bertanya satu demi satu. Big Yu menghela nafas lega, menggelengkan kepalanya dengan makna yang dalam, dan berkata, sejak awal, Chu Hen sudah mulai meletakkan formasi ini. Apa? Baru saja, setiap kali dia menggunakan teknik rune, dia diam-diam memadatkan lebih dari 10 rune lainnya dan menyimpannya sebagai cadangan. Oleh karena itu, dia terus-menerus merilis beberapa teknik rahasia dasar. Di permukaan, sepertinya dia membantu penyerangan, namun kenyataannya, dia menggunakan formasi pembunuhan ini sebagai gedok. Oleh karena itu, sebelum ini, Chu Hen diam-diam telah mempersiapkan formasi pembunuhan ini. Hua! Setelah mendengarkan penjelasan Sulung Yu, seluruh kerumunan menjadi gempar. Di hati setiap orang, selain sok, masih ada sok. Metode Chu Hen ini terlalu mengejutkan. Saya harus mengatakan bahwa bahkan orang seperti saya, yang telah berlatih keras selama lebih dari satu dekade, tidak secanggih pemuda itu, suara Wen Hong dipenuhi rasa bersalah. Sulung Yu juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku juga malu. Pada saat ini, dua seniman rune terkenal memuji Chu Hen, yang membuat yang lain memiliki pemikiran lain. Apakah Huang Fuliang benar-benar akan mati di sini hari ini? Sangat tidak mungkin. Mengaum. Pada saat ini, aura roh naga sepenuhnya ditekan hingga titik terendah. Lapisan pertahanannya runtuh dan dalam sekejap, bayangan pedang yang sangat tajam dan mempesona itu langsung menembus tubuh besar roh naga itu. Niat membunuh memenuhi langit, mengejutkan semua orang. Gambar pedang perak yang padat itu seperti seberkas cahaya yang menembus tahu. Mereka terus-menerus menembus bagian dalam roh naga dan dengan cepat terbang keluar dari ujung yang lain. Kekuatan yang sangat dingin tidak dapat dihentikan. Di bawah hujan pedang yang meliputi segalanya, roh naga besar itu langsung hancur. Gemuruh. Ini. Semua orang terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya karena roh naga yang mendominasi dan ganas itu seperti binatang buas yang telah tertusuk oleh ribuan anak panah. Selanjutnya, ia menghilang antara langit dan bumi. Kemudian, hujan pedang perak yang tak ada habisnya berbalik dan menimbulkan niat membunuh yang mengerikan saat menyerang Huang Fuliang, yang berada di area belakang. Menghadapi hujan pedang menyilaukan yang datang satu demi satu, wajah Huang Fuliang menjadi pucat dan urat di dahinya menonjol. Hehehehe, jika ini adalah kartu truth terakhirmu, maka dengan sangat menyesal aku harus memberitahumu bahwa kehidupan rendahanmu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Gemuruh. Saat suaranya jatuh, sinar perak yang deras juga dilepaskan dari tubuh Huang Fuliang. Energi bintang yang kuat menutupi tubuh Huang Fuliang dan menyebar ke segala arah. Aura seperti gunung menyapu ke segala arah dan permukaan kulitnya diliputi kilau berkilau dan tembus cahaya. Kekuatan Bintang 7 Melihat adegan ini, penonton tidak bisa tidak mengingat adegan Night Unsley dari Heaven Night Group dikalahkan. Kekuatan Kitab Suci Bintang 7 benar-benar bisa disebut menakutkan. Akankah Cuhan mampu mengambil kartu truth utama Huang Fuliang? Saudara senior Huang Fuliang akan menggunakan kekuatan Bintang 7. Cuhan pasti akan mati. Aku khawatir dia akan menjadi Night Unsley yang kedua. Hef, dia yang memintanya. Setiap orang di tribun penonton memiliki emosi yang berbeda. Mereka yang mendukung Huang Fuliang memiliki informasi yang cukup, sedangkan mereka yang mendukung Cuhan memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama, mata Cuhan menjadi dingin dan dia menggerakkan telapak tangan kanannya. Dentang, suara logam terdengar dan pedang hitam muncul di tangannya. Fang tanpa batas. Di prefektur Tensei, mata indah silan berbinar dan dia tanpa sadar mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Boom! Pada saat berikutnya, kekuatan seperti tsunami yang mendominasi tiba-tiba keluar dari tubuh Cuhan. Cahaya hitam pekat menutupi langit dan dengan cepat mengelilingi Cuhan, membentuk topan selebar 100 meter. Siklon hitam tak berujung menjungkir balikan langit dan bumi, menyerupai pusaran nebula yang luas sebelum badai. Aura yang sangat mendominasi. Langkah macam apa ini? Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Di satu sisi, cahaya bintang sangat suci, dan di sisi lain, kegelapan menutupi langit. Bayangan pedang perak yang luar biasa ditekan oleh aura Huang Fuliang. Apakah itu gerakannya? Di pavilion utara, mata indah putri Huang Fuking menyipit dan bibir merahnya sedikit bergerak saat dia bergumam pelan. Kenam penguasa, serta permaisuri ilahi dan yang lainnya, semuanya mengungkapkan ekspresi serius. Angin bertiup dan awan bergerak cepat. Hahaha, mati. Wajah Huang Fuliang menunjukkan senyuman yang kejam. Alkaid flash, mengejutkan langit. Dengeng. Dalam sekejap, tubuh Huang Fuliang memancarkan pancaran sinar yang menyerupai pancaran sinar matahari. Seiring dengan suara gemuruh guntur, Huang Fuliang bagaikan meteorit yang turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat hingga dia seperti bintang jatuh. Serangannya sekuat gunung. Bang, bang, bang. Starfall meteor perak selebar 100 meter tak terbendung. Ia melonjak ke depan dan menyapu semua bayangan pedang tajam di depannya. Mereka semua hancur karena dampak yang mengerikan. Meteorit itu menembus langit dan memicu kekuatan langit dan bumi. Di saat yang sama, aura Chuhan juga meningkat beberapa kali lipat. Cahaya hitam tak berujung dengan cepat mengalir ke dalam Limitless Fang. Cahaya hitam yang mengembirakan itu luar biasa gelisah. Dengeng. Ruangan itu bergetar hebat saat cahaya pedang hitam langsung membubung ke langit di sepanjang pedang Limitless Fang. Mata semua orang bergetar. Melihat dari jauh, Chuhan sepertinya memegang sinar hitam sepanjang 100 meter dengan aura yang sangat mendominasi melonjak keluar. Huff, mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah memperoleh Seven Star Scripture. Chuhan menjadi marah. Lingkaran udara hitam berputar di sekitar pilar cahaya hitam di tangannya. Tebasan iblis tanpa batas. Bersamaan dengan raungan Chuhan yang mengejutkan, dia melompat keluar, mengangkat Limitless Fang yang sangat dingin dan mendominasi tinggi-tinggi, dan langsung menebas meteor perak yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir membelalak. Tidak ada yang mau melewatkan adegan yang akan terjadi. Di satu sisi ada meteorit perak yang tak terhentikan, dan di sisi lain ada cahaya pedang yang mendominasi. Tebasan iblis tanpa batas. Sebelum turnamen daftar surgawi, Huang Fooking secara khusus memberi Chuhan teknik pedang. Kemudian, di bawah tatapan serius dan kaget semua orang, pedang hitam di tangan Chuhan menebas dengan kuat. Itu menyapu aura mengerikan dan menebas meteorit perak itu. Bang! Suara memekakan telinga meledak di atas kepala semua orang saat dua kekuatan destruktif saling bertabrakan. Badai mengamuk yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh area kompetisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Meteorit perak yang diubah oleh Huang Fu Hao dan pedang hitam di tangan Chuhan memulai pertempuran paling sengit. Keduanya bertabrakan dalam jarak dekat. Yang satu diselimuti cahaya bintang, sementara yang lainnya diselimuti cahaya hitam. 314. Gemuruh. Turnamen daftar surgawi penuh kejutan. Saat ini, semua orang di tribun penonton sedang menatap area di langit. Badai energi mengamuk yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti kepala semua orang. Adegan yang diantisipasi semua orang tidak muncul. Chuhan tidak bisa mengikuti jejak Yebugui. Dengan tebasan iblis tanpa batas yang kejam, seluruh tubuh Chuhan dikelilingi oleh cahaya hitam pekat. Dengan kekuatannya sendiri, dia dengan kuat menahan kekuatan meteorit perak yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Chuhan menggunakan limitless fang untuk memblokir di depannya, dan aliran udara yang cepat melonjak. Aura pedang yang ganas dan mendominasi terus-menerus berkembang dengan gelombang udara yang kuat, membentuk lapisan tirai cahaya busur hitam yang sangat lebar. Tirai cahaya busur hitam besar itu seperti perisai energi sejati yang stabil, berbenturan keras dengan meteorit perak yang menakutkan. Cahaya perak dan tirai cahaya hitam mengguncang langit dan bumi, menyebabkan seluruh langit terdistorsi. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan tertawa terakhir? Hati semua orang berdebar kencang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduk mereka. Boom! Tiba-tiba, suara memekakan telinga yang sangat keras meledak di langit. Gempa susulan yang sangat kuat dan dahsyat menyebar ke segala arah seperti riak di permukaan air. Hati semua orang tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama layar cahaya hitam besar berbentuk busur di depan cuhen runtuh dan meledak, meteor perak yang sangat merusak di depannya juga meledak seperti bintang. Cahaya suci perak yang tak berujung sepertinya telah terkena dampak badai, yang langsung mekar di antara langit dan bumi. Gempa susulan yang kacau menyapu segala arah, dan langit dipenuhi sinar cahaya perak dan gelombang pedang hitam, menyelimuti seluruh langit di atas area kompetisi. Penghalang yang didirikan oleh para ahli dari tim elit kegelapan dinasti bintang suci terus-menerus diserang, dan turbulensi yang hebat seperti riak di permukaan air. Astaga! Cuhen benar-benar memblokir serangan Huang Fu Liang. Dasar berengsek. Semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka saat mereka menyaksikan kekuatan meteor perak terus menghilang. Terutama Yebu Gui, yang duduk lumpuh di dinding di belakang tim Heaven Net. Matanya yang gemetar dipenuhi rasa tidak percaya yang tak terlukiskan. Dia tahu betapa kuatnya serangan Huang Fu Liang. Namun, Cuhen, dengan kekuatan seniman bela diri tahap transformasi inti tingkat ke-6, telah menahan serangan ini secara langsung. Pemandangan yang begitu mengejutkan benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Dalam sekejap, Huang Fu Liang, yang berada di dalam cahaya suci perak, muncul lagi di depan pandangan semua orang di bawah tatapan takjub para penonton. Jarak keduanya sangat dekat. He he, kamu memang punya kemampuan. Wajah Huang Fu Liang muram dan galak. Tubuhnya bersinar dengan kilau keemasan cemerlang. Huh, mata Cuhen memancarkan dua sinar cahaya dingin, dan momentum pedang yang kuat menumpuk. Kaca. Lapisan terakhir dari penghalang true essence di antara keduanya diam-diam hancur. Cuhen terbang, dan mengacungkan pedang hitamnya. Aura yang menusuk tulang menggulung saat ia menebas ke arah lawannya. Bang. Lingkaran true essence yang tersebar meledak seperti gelembung. Taring tanpa batas, yang memancarkan cahaya hitam aneh, tak terbendung menembus penghalang esensi sejati Huang Fu Liang. Kemudian, menusuk ke dada Huang Fu Liang. Desis. Suara senjata tajam yang menembus daging sangat menusuk telinga, dan semburan darah segar keluar. Ekspresi setiap orang berubah drastis, dan hati mereka bergetar. Semua orang hanya bisa menyaksikan pedang hitam Cuhen menusuk dada Huang Fu Liang. Momentum pedang yang tajam langsung membelah daging Huang Fu Liang. Namun, pada saat berikutnya, suara tumpul bergema di telinga semua orang. Mereka melihat telapak tangan kanan Huang Fu Liang membekas dengan kejam di dada Cuhen. Masa gelombang energi hitam dan emas menyebar dengan keduanya sebagai pusatnya. Aliran darah dengan cepat mengalir keluar dari sudut mulut Cuhen. Wajah tampannya menjadi sedikit pucat karena aliran darahnya menukar cedera dengan cedera. Semua orang di ruangan itu merasakan hati mereka bergetar. Huang Fu Liang memang seorang yang terkenal, kejam orang. Di saat yang sama, tidak ada lagi yang berani meremehkan Cuhen. Dia benar-benar orang yang mesum. Hehehehe, Huang Fu Liang sama sekali tidak peduli dengan luka di dadanya, dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Anak nakal, matilah kamu. Berdengung. Berdengung. Setelah mengatakan itu, telapak tangan kanan Huang Fu Liang yang tercetak di dada Cuhen tiba-tiba berubah menjadi cakar. Cakar tajam itu langsung menembus pakaian Cuhen dan tertanam di dagingnya. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh Cuhen seperti terbakar. Di bawah pengaruh kekuatan tersembunyi yang melonjak, Cuhen tidak mampu memotong Fang tanpa batas ketubuh lawannya sedikitpun. Terlebih lagi, Limitless Tut sepertinya tertancap di dinding batu. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya. Kemudian, Huang Fu Liang mengangkat tangan kirinya, dan dengan dengungan, pusaran emas berbentuk spiral langsung terbentuk menjadi lonjakan yang sangat tajam di telapak tangannya. Long Qingyang, Luo Mengxiang, Silan, Mu Feng, dan lainnya. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat paku berkilauan di tangan Huang Fu Liang. Mata mereka dipenuhi kepanikan. Hei hei, pergilah ke neraka. Huang Fu Liang mengangkat paku dan langsung menusuk kepala Cuhen. Suara hembusan angin yang tergesa-gesa lewat. Upil dalam Cuhen memantulkan duri tajam yang tak ada habisnya. Tangan kanannya dengan cepat meninggalkan gagang Limitless Fang. Mengubah tangannya menjadi cakar, ia terbang keluar. Bang! Ada getaran tumpul lainnya, dan hati orang-orang di bawah kembali menegang. Lonjakan Huang Fu Liang berhenti kurang dari 2 cm dari dahi Cuhen. Tangan kanan Cuhen dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Huang Fu Liang seperti penjepit besi. Adegan berturut-turut ini hampir menyebabkan banyak orang yang hadir mengalami serangan jantung karena ketakutan. Itu terlalu mendebarkan. Saraf semua orang tegang, dan telapak tangan mereka berkeringat. Hei hei, kamu ulet banget. Huang Fu Liang menjadi semakin arogan, dan matanya yang haus darah melonjak karena niat membunuh. Harusku katakan, aku semakin mengagumimu. Anda adalah orang pertama yang memaksa saya, Huang Fu Liang, sampai sejauh ini. Hahaha. Bukan hal yang baik untuk berbicara terlalu banyak omong kosong. Sudut mata Cuhen menyipit, dan cahaya hitam pekat dengan cepat muncul dari tubuhnya. Hei hei, aku berjanji ini terakhir kalinya kamu mendengarku bicara omong kosong. Senyuman di wajah Huang Fu Liang menghilang, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Lonjakan tajam di tangan kirinya memancarkan cahaya dingin, dan aura kematian yang ekstrim melonjak. Fluktuasi energi yang hebat datang dari ujung paku, dan ruangnya sedikit terdistorsi. Tidak bagus. Mu Feng, yang duduk di kursi prefektur Tensei, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Banyak teman dan kerabat Cuhen yang panik. Pendukung Huang Fu Liang memasang senyuman kejam di wajah mereka. Benar saja, Huang Fu Liang lah yang terakhir tertawa. Sudah berakhir. Bersamaan dengan teriakan Huang Fu Liang, paku tersebut langsung mengeluarkan sinar cahaya kematian. Dengeng. Namun, pada saat ini, mata Cuhen memancarkan dua sinar cahaya dingin. Dia tiba-tiba menghindar ke samping, dan tangannya yang lain langsung melepaskan pegangan gigi tanpa batas. Lalu, dia meraih bahu kiri Huang Fu Liang. Kaulah yang harus mengakhiri ini. Raungan memekatkan telinga keluar dari mulut Cuhen, dan dalam sepersekian detik, cahaya hitam mengerikan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Kemarahannya melonjak ke langit. Salah satu tangan Cuhen meraih pergelangan tangan Huang Fu Liang, dan tangan lainnya meraih bahunya. Cahaya hitam yang melonjak keluar, dan pembulu darah Cuhen pecah. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan dengan paksa menarik ke kedua sisi. Tersesat. Bang. Ledakan keras bergema, dan hujan merah serta darah segar menari-nari di udara. Bola mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Lengan kiri Huang Fu Liang dengan paksa dibelah dua oleh Cuhen. Sikunya terbelah dari atas, dan darah hangat menyilaukan mata. Kemarahan Cuhen seperti kemarahan Dewa Iblis. Metodenya kejam, dingin, dan tanpa ampun. Gemuruh. Melihat pemandangan di depan mereka, pikiran semua orang seakan disambar petir. Semua orang sangat terkejut hingga tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan para penguasa dinasti di pavilion utara mau tidak mau berdiri dari tempat duduk mereka. Permaisuri ilahi tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Ah. Rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan pupil Huang Fu Liang menyusut hingga seukuran jarum. wajahnya yang bengkok dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan kebencian yang tak ada habisnya. Binatang kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Huang Fu Liang sangat marah, dan matanya hampir menyemburkan api. Huff, menurutmu apakah kamu punya kemampuan untuk melakukan itu? Chuhen mengangkat tangannya dan meraih limitless tooth yang tertanam di dada lawannya. Dia menariknya keluar dengan mengangkat tangannya, dan seiring dengan darah yang muncrat, Chuhen mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Aura pedang yang sangat dingin dan mendominasi itu sekali lagi menyerbu ke depan lawannya. Bang! Cahaya hitam yang kuat mekar di langit, dan di bawah pengaruh yang kuat, Huang Fu Liang langsung terlempar dari langit. Bersamaan dengan jeritan sedih, sebila pisau panjang dan sempit menembus dada dan perut Huang Fu Liang. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Bahkan ada yang merasakan kakinya gemetar hingga hampir terjatuh ke tanah. Bang! Huang Fu Liang jatuh ke tanah seperti karung pasir, dan puing-puingnya berterbangan seperti ngengat. Sebuah lubang besar muncul di tanah dan terlihat dengan mata telanjang. Darah ada di mana-mana, dan dia tampak seperti anjing. Banyak orang merasa seperti berada dalam mimpi. Dikalahkan. Huang Fu Liang dikalahkan. 315. Perang Enam Negara, Pertempuran Peringkat Surgawi. Area kompetisi yang besar telah tenggelam dalam keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di hati semua orang di area kompetisi, gelombang mengerikan yang tidak dapat ditenangkan pun terjadi. Yang terkuat di antara generasi muda dinasti Sein Star telah dikalahkan. Hanya dalam waktu singkat, dia berdiri dengan bangga di titik tertinggi dan menghancurkan malam Tian Luo sepenuhnya. Dia meremehkan semua orang dan posisi juara berada dalam jangkauannya. Hanya dalam sekejap mata, jenius yang mempesona seperti bintang ini telah jatuh dari puncak ke dasar lembah. Apalagi wajahnya memar dan bengkak. Sungguh menyedihkan. Semua ini disebabkan oleh satu orang. Ketika mereka meninggalkan lembah, Huang Fu Liang hampir membunuh Cu Hen. Cu Hen mengatakan bahwa jika dia tidak mati, dia akan membalasnya dua kali lipat. Dalam situasi ini, bagaimana balas dendam yang diderita Huang Fu Liang bisa berlipat ganda? Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Adegan di mana Cu Hen merobek lengan Huang Fu Liang di depan semua orang seperti iblis akan menjadi tanda yang tak terhapuskan dalam ingatan semua orang. Siapa yang mengira bahwa Cu Hen akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Di langit, sosok muda itu setajam tombak. Luka di tubuhnya tidak membuatnya tampak babak belur. Sebaliknya, itu membuatnya tampak lebih heroik. Di sisi lain, Huang Fu Liang yang terbaring di reruntuhan di atas panggung memiliki aura yang lemah. Tubuhnya berlumuran darah dan tulang di lengan kirinya yang patah terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ada dua luka di dadanya. Yang satu dalam dan yang lainnya dangkal. Lukanya sangat dalam hingga tulangnya terlihat. Itu sangat mencolok. Astaga! Tiba-tiba, Cu Hen terbang turun dari ketinggian di langit. Niat membunuh sedingin es yang tak ada habisnya dilepaskan dari tubuhnya tanpa penyembunyian sedikitpun. Apa? Semua orang yang hadir sangat terkejut. Cu Hen sebenarnya ingin mengambil nyawa Huang Fu Liang. Melihat Huang Fu Liang masih memiliki nafas tersisa, dia akan memberikan pukulan terakhir. Berbaring di reruntuhan, mata Huang Fu Liang yang tak bernyawa dipenuhi kepanikan dan kebencian. Kamu, kamu berani. Huff, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Mulut Cu Hen melengkung membentuk senyuman mengejek. Namun, saat Cu Hen mengayunkan pedangnya, hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba menyerang. Anak nakal, pergilah demi raja ini. Raungan yang menggelegar menggetarkan gendang telinga penonton hingga membuat mereka merasakan kesakitan. Ditemani angin puyuh pasir dan kerikil, kekuatan telapak tangan yang kuat langsung menyerang Cu Hen. Hati Cu Hen terkejut. Karena lengah, dia langsung terkena energi telapak tangan yang tiba-tiba terbang. Bang! Tubuh Cu Hen gemetar saat dia terbalik dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, lalu mereka melihat seorang pria parubaya yang tampan dan luar biasa muncul di arena. Pangeran Nan. Ini. Dalam sekejap, penonton pun heboh. Pria parubaya itu tingginya delapan kaki, berpakaian mewah, dan memiliki temperamen yang mulia. Dia adalah paman kaisar saat ini dan juga ayah Huang Fu Liang, pangeran Nan, Huang Fu Pingyun. He he, acara ini semakin menarik. Di pavilion utara, kaisar Tian Luo mengusap dagunya dan berkata dengan penuh minat. Ini pertama kalinya seseorang melanggar aturan turnamen daftar surga. Kerajaan bintang suci, sungguh sebuah lelucon. Kaisar bayangan api juga mengejek. Kaisar lainnya juga memiliki ekspresi sembrono di wajah mereka. Wajah permaisuri suci ditutupi lapisan es. Ini adalah pertama kalinya dia marah. Huang Fu Hao menelan ludahnya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Alis Huang Fu Ping sedikit dirajut, dan matanya yang indah tampak serius dan rumit. Dia tahu betul bahwa permaisuri suci marah bukan karena pangeran Nan melanggar aturan turnamen daftar surga. Di arena, wajah pangeran Nan muram dan pucat. Matanya yang hendak menyemburkan api seperti dua bilah, berharap dia bisa membunuh Cu Hen di tempat. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa putranya akan kalah dari seseorang yang berasal dari rumah bela diri bintang surgawi dengan peringkat terendah. Jika dia kalah, biarlah. Cu Hen telah melumpuhkan tangan kiri Huang Fu Liang di depan semua orang. Bagaimana mungkin Huang Fu Ping Yun tidak marah? Batuk-batuk. Cu Hen mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Long King Yang, Luo Meng Xiang, Long Suan Suang dan yang lainnya semuanya terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka ingin naik dan memeriksa luka pihak lain. Namun, Cu Hen mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Jangan muncul. Ini adalah turnamen daftar surga, dan kompetisinya belum berakhir. Tetap di bawah sana. Suara dinginnya sangat dingin. Ekspresi Long King Yang dan yang lainnya berubah, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti bergerak maju. Cu Hen, Long Suan Suang berseru. Diam, kaisar dari enam dinasti semuanya ada di sini, begitu pula ratu ilahi. Apakah kamu masih ingin melanggar aturan turnamen daftar surga? Cu Hen menunjuk ke pohon murbei dan memarahi pohon belalang. Pada saat ini, semua orang yang hadir tersentuh oleh karakter pantang menyerah Cu Hen. Bahkan jika pria yang berdiri di depannya adalah pangeran selatan dinasti bintang suci, yang berada di bawah hanya satu orang dan di atas puluhan ribu orang, tubuh Cu Hen masih tegak dan pantang menyerah. Lu Ki, Ki Teng, dan para jenius dari dinasti lain semuanya menggelengkan kepala karena takjub. Pria ini tampan sekali, Lu Ki cemberut dan menghela nafas lega. Sepasang mata besar polosnya memiliki cahaya aneh di dalamnya. Cu Hen memandang Huang Fu Pingyun tanpa rasa takut dan berkata dengan suara yang dalam, bolehkah saya tahu mengapa pangeran nan tiba-tiba datang ke arena. Berdasarkan usia Anda, saya khawatir Anda sudah lama melewati usia untuk berpartisipasi dalam turnamen daftar surga, bukan? Kamu, ekspresi Huang Fu Pingyun menjadi lebih buruk lagi. Tidak ada yang berani mengejeknya seperti ini. Saat Huang Fu Pingyun hampir kehilangan kesabarannya, suara acu-ta'acu ratu ilahi terdengar, pangeran nan, semua kaisar ada di sini. Jangan kasar. Huang Fu Pingyun terkejut. Dia segera mengatupkan giginya dan menahan amarahnya. Kemudian, dia melihat kembali ke pavilion di utara dan membungkuk kepada kaisar bintang suci, Huang Fu Hao, yang mulia, saya pasti akan menemui yang mulia dan ratu ilahi nanti untuk meminta maaf. Tanpa menunggu jawaban Huang Fu Hao, Huang Fu Pingyun menggendong Huang Fu Liang yang sudah setengah mati dan segera meninggalkan arena. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa menatap Cu Hen dengan marah. Hua. Penonton gempar, namun semua orang saling berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan. Pangeran nan bersikap konyol kali ini. Dapat dimengerti jika dia ingin menyelamatkan putranya, tetapi dia tidak bisa menyakiti Cu Hen. Huh, ayo kita kurangi bicara. Bahkan yang mulia pun tidak berani menghukumnya, jadi mengapa kita harus melakukannya? Hampir saja. Aku hampir kencang di celana. Meskipun ada banyak orang yang hadir yang merasa ini tidak adil bagi Cu Hen, karena status pangeran nan tidak ada yang berani membelanya. Namun, setelah keributan itu, sorak-sorai yang tertip mulai melanda seluruh arena. Cu Hen, juara. Cu Hen, juara. Sorakan dan sorakan pertama kali muncul dari pihak rumah bela diri bintang surgawi, dan segera setelah itu, seluruh area kompetisi dipenuhi dengan sorak-sorai. Namun, keributan ini jauh lebih sedikit dibandingkan saat Huang Fu Liang mengalahkan Ye Bu Gui. Para jenius Flame Shadow, Giant Rock, Heaven Luo, Misty Wind, dan Sword Dynasty, yang awalnya terdiam, mulai bergerak lagi. Di pavilion di utara, para kaisar saling memandang dan melihat rasa Sadenfrude di mata satu sama lain. He he juara, menurutku tidak. Kaisar Langit Luo mengusap dagunya dan tertawa mengejek. Permaisuri ilahi benar. Sampai akhir, tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan. Huang Fu Hao, Huang Fu King, dan permaisuri ilahi semuanya memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Pertarungan antara Chu Han dan Huang Fu Liang telah menyebabkan cukup banyak luka. Namun, tetap tidak menjadi masalah baginya untuk mengamankan posisinya sebagai juara. Namun, telapak tangan Pangeran Nan telah menyebabkan luka Chu Han semakin parah. Selain kelelahan akibat pertarungan tadi, kekuatan bertarungnya pasti akan berkurang. Dalam keadaan ini, bagaimana Chu Han bisa menekan kegelisahan para jenius lainnya? Lagi pula, masih ada beberapa ahli rilem transformasi inti peringkat delapan di setiap tim. Terutama luki dari tim Misty Win, yang merupakan satu-satunya ahli tingkat pemimpin yang tersisa. Posisi juara yang seharusnya ada di tangannya pun hendak dibuang. Hal ini membuat permaisuri ilahi sangat marah. Dia marah pada Chu Han, tapi dia juga marah pada Pangeran Nan. Salah satunya memperebutkan posisi juara dari tangan Huang Fu Liang yang menyebabkan situasi menjadi mubasir. Di sisi lain, Pangeran Nan telah melukai Chu Han dengan parah sehingga menyebabkan Chu Han kehilangan kekuatan untuk mempertahankan posisi juara. Hari ini, jika tim Bintang Suci tidak dapat memenangkan daftar surga untuk ketiga kalinya berturut-turut, Chu Han dan Pangeran Nan harus memikul tanggung jawab. Suasana di bawah panggung semakin kacau. Orang-orang dari dinasti Bintang Suci yang telah melihat situasi dengan jelas, memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Apakah ada orang yang ingin menantang Chu Han? Lu Tong bertanya dengan keras. Meski Lu Tong tidak mau menanyakan pertanyaan tersebut dan ingin mengumumkan langsung hasil kompetisinya, ia tetap harus mengikuti prosedur. Para jenius dari masing-masing tim ragu-ragu. Melihat pemuda dengan aura lemah di atas panggung, banyak orang jenius yang tidak bisa menahan kegelisahan di hati mereka. Juara. Semua orang menginginkannya. Namun, wajah tenang Chu Han dan mata yang tidak memiliki riak sedikit pun menyebabkan semua orang memiliki ketakutan di hati mereka. Semua orang telah melihat kekuatannya dengan mata kepala mereka sendiri yang membuat mereka bimbang. Jika tidak ada orang lain, maka saya akan segera mengumumkan bahwa juara pertempuran daftar surga adalah. Tapi tepat pada saat ini, sosok tajam telah berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melompat ke atas panggung. Semua orang terkejut. Akhirnya, seseorang mau tidak mau harus bergerak. Wah. Namun, ketika semua orang melihat penampilan orang tersebut, terjadilah keributan. Itu si Tu Feng. Anggota lain dari tim Bintang Suci. Apa-apaan ini? Si Tu Feng, orang nomor satu di Provinsi Teifung. Sebelumnya, di Lembah Li, juga terjadi konflik antara dirinya dan Cu Hen. Saat itu, Cu Hen membunuh Ren Han, dan si Tu Feng tidak melepaskan Cu Hen. Ketika si Tu Feng bergerak, banyak orang dari dinasti Bintang Suci tidak bisa tidak mengutuk kebodohan mereka. Saat ini, tim Bintang Suci harus bersatu melawan dunia luar, namun si Tu Feng masih ingin terus melemahkan kekuatan tim. Bahkan orang dengan temperamen yang baik pun akan sangat marah saat ini. He he, para jenius dari tim Bintang Suci sungguh tidak terduga. Di pavilion utara, Tian Luo King tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mata raja lainnya juga berbinar. Jika tadinya ada secerca harapan bagi tim Bintang Suci untuk mempertahankan posisi juara, kini nampaknya harapan itu nyaris tak ada lagi. Sederhana saja, tiga situasi berikutnya akan terjadi. Yang pertama adalah Cu Hen akan turun untuk beristirahat. Ini juga menunjukkan bahwa Cu Hen benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan pertarungan kejuaraan berikutnya akan diselesaikan oleh tim lain. Situasi kedua, Cu Hen menang melawan Si Tu Feng dan terus berhasil mempertahankan ring. Harga sebesar itu hanya akan membuat lukanya semakin parah, dan orang lain akan memiliki peluang lebih besar. Situasi ketiga, Si Tu Feng menang. Namun, jika Si Tu Feng menang, bagaimana kekuatannya bisa menekan yang lain? Jadi, apapun yang terjadi, kejuaraan dinasti Bintang Suci hampir akan kembali. Di panggung pertempuran, Si Tu Feng menatap wajah Pucat Cu Hen dengan tatapan main-main. Saya tahu, sekarang ada banyak sekali orang yang menyebut saya bodoh, tetapi saya akan segera memberitahu semua orang, kejuaraan ini ada di tangan saya, tangan Si Tu Feng, tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya. Kata-katanya yang penuh percaya diri menyebar, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mungkinkah Si Tu Feng ini juga menyembunyikan kartu truf yang kuat? Bagaimanapun, dia adalah orang nomor satu di Provinsi Teifung, penampilan percaya diri Si Tu Feng segera membuat banyak orang menantikannya. Jika pihak lain memang punya kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi juara, bukan tidak mungkin. Alis tampan Cu Hen sedikit terangkat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat sedikit. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Aku akan memberimu kesempatan, keluar dari sini. Nada suaranya yang acu tak acu, tidak ada yang bisa mendengar fluktuasi emosi sedikit pun. Semua orang tidak terkejut, Cu Hen masih memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Apa sebenarnya yang dia andalkan? Huh, mendekati kematian. Dengeng. Suaranya bahkan belum memudar ketika Si Tu Feng mengangkat tangannya dan dua bola kekuatan elemental sejati yang mempesona meledak dengan aura yang menakjubkan dan kuat. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Petik 2. Namun, ketika mereka melihat sikap Si Tu Feng yang mengesankan, serta aura agung yang dikeluarkan oleh pihak lawan, mata banyak orang berbinar. Khususnya masyarakat Provinsi Teifung, mereka sangat terkejut. Saya tidak menyangka Si Tu Feng telah mencapai puncak alam transformasi inti tahap ke-8. Haha, sungguh ada secerca harapan di pohon willow dan bunga yang paling gelap. Si Tu Feng akan menang. Saya optimis Anda akan menjadi juara. Desir. Saat berikutnya, Si Tu Feng melesat seperti anak panah dari tali busur. Auranya yang melonjak dan menindas mengalir menuju Cu Hen untuk menghancurkannya. Matanya yang sedingin es menampakkan cahaya yang menyala-nyala dan ganas. Hehe, posisi juara pertarungan daftar surgawi adalah milikku. Jarak antara keduanya langsung menyempit, dan angin dingin yang menggigit bertiup dari segala arah. Menghadapi Si Tu Feng yang mengancam, Cu Hen berdiri tak bergerak. Hei, apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? Si Tu Feng dengan bangga tersenyum dan meninju dengan tangan kanannya, meninggalkan bayangan hijau megah di udara. Aura agung yang dia pancarkan seperti naga banjir. Mati. Bodoh. Sudut mulut Cu Hen sedikit bergerak saat dia dengan dingin melontarkan beberapa kata. Pada saat berikutnya, fluktuasi kekuatan yang sangat aneh keluar dari matanya. Cahaya ungu menyihir yang tidak jelas melonjak di mata Cu Hen, dan Si Tu Feng yang sedang menatap mata Cu Hen tiba-tiba gemetar. Kemudian, lingkungan di depannya mengalami perubahan yang mencengangkan. Kegelapan tak berujung menyelimuti seluruh ruangan. Cu Hen jelas berada di depannya beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, dia berada lebih dari 10 meter jauhnya. Dalam kegelapan tak berujung, Cu Hen berdiri di sana, dan tubuhnya memancarkan cahaya putih melamun. Di belakang Cu Hen, sepasang mata ungu iblis menatapnya dengan dingin. Mata ungu iblis itu seperti mata dewa iblis kuno, dan di dalam pupilnya, tiga titik hitam muncul dalam formasi segitiga, mekar dengan kekuatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Si Tu Feng sangat terkejut. Dalam sekejap, kesadaran Si Tu Feng kembali ke dunia nyata, kegelapan surut, dan mata iblis menghilang. Dia masih di panggung pertempuran. Namun, dalam waktu singkat itulah tubuh Cu Hen bergerak. Bilah hitam di tangannya seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat saat diayunkan. His. Cahaya perak bulan sabit jatuh dari langit, dan suara tajam dari senjata tajam yang menembus daging terdengar jelas dan keras. Cu Hen melintas seperti hantu dan tiba di belakang Si Tu Feng. Namun, Si Tu Feng dengan lesu berdiri di tempat yang sama. Kedua matanya terbuka lebar, dan di tenggorokannya, garis merah tipis dengan cepat menjadi lebih tebal. Darah hangat mengucur dari lukanya. 316. His. Petik 2. Suara senjata tajam yang menembus daging sangatlah tajam dan menusuk telinga. Itu disertai dengan cahaya perak bulan sabit yang panjangnya lebih dari 10 meter turun dari langit. Sosok Cu Hen seperti hantu ketika dia melewati sisi Si Tu Feng dan tiba di belakangnya. Seluruh penonton terdiam, dan hati semua orang bergetar. Cu Hen memegang pedang hitam di tangannya, dan setetes darah merah cerah mengalir ke tepi pedang dan dengan lembut menetes ke batu di atas panggung. Si Tu Feng berdiri lesu di tempat yang sama, matanya terbuka lebar, dan wajahnya yang penuh ketakutan dipenuhi rasa tidak percaya yang tak ada habisnya. Bang. Petik 2. Si Tu Feng tanpa daya jatuh ke tanah, dan garis merah di lehernya berubah dari tipis menjadi tebal, dan kemudian darah dengan cepat mengalir keluar. Bersamaan dengan itu, vitalitas Si Tu Feng juga mengalir keluar. Satu bilah, yang fatal. Dalam sekejap, pertempuran telah usai. Dalam sepersekian detik, jenius nomor satu di Provinsi Teifung, Si Tu Feng, langsung menjadi jiwa yang mati di bawah pedang Cu Hen. Astaga, ini, petik 2. Semua siswa dan pembimbing di Provinsi Teifung, bahkan para tetua dan dekan, semuanya berkulit pucat. Kerumunan yang bersorak untuk Si Tu Feng beberapa saat yang lalu benar-benar diam. Para jenius dari berbagai dinasti merasakan hawa dingin di hati mereka, punggung mereka, dan bahkan kulit kepala mereka mati rasa. Tak terbayangkan. Sungguh luar biasa, sulit membayangkan dalam situasi seperti ini, Cu Hen masih mampu membunuh Si Tu Feng, bahkan menggorok leher lawannya dengan sekali tebasan. Adegan tadi membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Sedetik yang lalu, aura Si Tu Feng yang mengesankan jelas menekan Cu Hen, tetapi karena suatu alasan, dalam sekejap mata, Si Tu Feng jatuh ke tanah. Semua orang merasa seolah Si Tu Feng sengaja berdiri di sana dan membiarkan Cu Hen membunuhnya. Tapi siapa yang sebodoh itu? Dengeng. Petik 2 Semburan angin dingin yang menggigit bertiup lewat, tubuh Cu Hen memancarkan aura mendominasi yang menekan seluruh penonton, dan mata dinginnya menyapu para jenius dari tim-tim besar di bawah, dan suara menggelegar keluar dari mulutnya. Siapa lagi yang berani bertarung di atas panggung? Siapa lagi yang berani menantangnya? Aura mendominasi yang luar biasa menyebar ke segala arah. Para jenius dari berbagai tim bagaikan burung yang dikejutkan oleh dentingan tali busur. Ekspresi mereka serius, dan mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Pada saat ini, tatapan sebagian besar orang tertuju pada Luki dari tim angin berkabut. Namun, tidak ada keraguan di wajah Luki. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku menyerah. Hua! Gelombang seru menyebar seperti gelombang pasang. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang memekakkan telinga muncul dari prefektur Tensei. Cu Hen, juara! Cu Hen akan menang! Kekaisaran bintang suci adalah yang terkuat! Cu Hen, juara! Momentumnya yang dahsyat seragam, dan tidak ada sedikit pun kritik. Selain dari Provinsi Teifung dan Akademi Bela Diri Kekaisaran, semua penonton dari Kerajaan Bintang Suci berdiri dan bertepuk tangan. Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, He Qingyuan, dan beberapa orang lainnya bahkan bergegas turun dari kursi penonton, semuanya sangat bersemangat. Haha, Cu Hen, kamu yang paling tampan! Siapa lagi yang berani menantangnya di atas panggung? Suara juri tuan rumah, Lu Tong, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyaksikan kemenangan dominan Cu Hen di turnamen peringkat bumi beberapa bulan yang lalu. Dan di turnamen peringkat surga hari ini, dia masih tersenyum bangga pada semua orang. Bahkan dalam mimpinya, Lu Tong tidak pernah menyangka bahwa inilah hasilnya. Pemuda ajaib itu kini berdiri dengan gagah di puncak arena, bersinar bagaikan bulan dan bintang di langit malam. Tidak ada yang menjawab Lu Tong. Para jenius dari berbagai dinasti semuanya ditekan oleh metode dominan Cu Hen. Di bawah tatapan tajam dari kerumunan, Lu Tong mengangkat tangannya dan berteriak sekuat tenaga. Dengan ini saya umumkan bahwa juara turnamen peringkat surga enam negara adalah Cu Hen dari tim bintang suci. Boom! Petasan ditembakan, dan hujan kelopak bunga memenuhi langit. Seluruh area kompetisi dipenuhi dengan sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Chenyu, Mu Feng, Sao Yan, Long King Yang, Li Hu Ye, He King Yuan, dan yang lainnya bergegas ke arena satu demi satu, mengelilingi Cu Hen dan bersorak sepenuh hati. Hahaha, kamu ganteng sekali, ganteng sekali. Dengan ini saya mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah orang paling tampan di dunia, dan saya berada di urutan kedua. He he, kakak senior Mu Feng, ini adalah keputusan terbaik yang kamu buat tahun ini. Kakak senior Cu Hen jelas merupakan orang pertama dalam sejarah yang menjadi juara dua peringkat berturut-turut. Prefektur Tensei kita akan bangkit. Melihat Cu Hen yang dikelilingi oleh penonton yang antusias di atas panggung, Luo Mengchang, yang berada di bawah panggung, memiliki senyum tipis di matanya. Dia membuka sedikit bibir merahnya dan bergumam pelan, Selamat, Cu Hen. Turnamen peringkat surga dengan tenang telah berakhir. Para jenius dari berbagai dinasti mulai meninggalkan arena satu demi satu. Kiteng dari pesta batu raksasa memandang Luki dari pesta angin berkabut. Ada nada lega dalam nada bicaranya saat dia berkata, kami sama sekali tidak kalah secara tidak adil. Luki tersenyum. Saya menantikan pertempuran kita berikutnya. He he, tentu saja, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan tertipu lagi oleh tipuanmu. Cek, aku sudah mengingatkanmu ya. Apakah kamu terlalu bodoh atau Cu Hen yang pintar? Mengapa bukan pria luar biasa dari dinasti angin berkabut? Luki mencibir bibirnya, dan matanya yang besar berbinar. Kiteng tidak bisa menahan tawa. Sepertinya seperti ini, gadis setan kecil juga telah bertemu dengannya, musuh Bebu Yutan. Kiteng kemudian melirik sosok familiar dari Heaven Luo, Flame Shadow, dan Swat Dinasti. Turnamen peringkat surga yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan akhirnya berakhir. Sebaliknya, beberapa orang telah kehilangan segalanya. Negosiasi antar kerajaan seringkali dipenuhi dengan pertumpahan darah dan pengorbanan. Namun, setidaknya mereka telah melakukan yang terbaik, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Di pavilion di sisi utara. Perkembangan dan perubahan masalah ini telah mengejutkan beberapa raja yang terbiasa melihat dunia. Setelah banyak liku-liku, kejuaraan turnamen peringkat surga berada di tangan Chuhen. Semua kaisar dinasti memiliki perasaan yang berbeda. Setelah serangkaian pertempuran puncak, para kaisar memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan generasi muda dari dinasti lain. Bisa dikatakan, kemeriahan turnamen ini membuat mereka merasa tidak membuang-buang waktu untuk datang ke sini. Satu-satunya hal yang dia sesalkan adalah dinastinya tidak memenangkan kejuaraan. Ibu, dinasti bintang suci kita telah memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Huang Fu Hao berkata kepada permaisuri suci di sampingnya dengan ekspresi terkejut. Namun, permaisuri suci tidak sebahagia yang diharapkan. Dia menanggapi Huang Fu Hao dengan lembut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, anakku, pergi dan sapa kaisar. Aku akan kembali ke istana dulu. Iya, buh. Permaisuri suci pergi di bawah pengawalan dua pusat kekuatan puncak, berduo, dan diiringi oleh pelayan dan penjaga istana. Selamat tinggal, ibu. Huang Fu Hao dan Huang Fu Qing membungku untuk mengantarnya pergi. Melihat punggung dingin permaisuri suci, mata indah Huang Fu Qing bersinar dengan sedikit kekhawatiran. Baru saja, dia dengan jelas merasakan sedikit rasa dingin di mata permaisuri suci. Tampaknya permaisuri suci tidak puas dengan hasil turnamen daftar surga. Turnamen daftar surga dari enam negara telah berakhir. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, popularitas topik ini terus meningkat. Pertama, kota kekaisaran, lalu seluruh dinasti bintang suci, dan kemudian seluruh provinsi seratus kerajaan. Badai keributan pun terjadi, nama Cuhan telah tersebar ke seluruh negeri. Bahkan anak-anak berusia tiga tahun pun tahu bahwa ada seorang raja muda di ibu kota. Di jalanan dan gang, di bar dan kedai teh, hampir semua topik bisa berhubungan dengan Cuhan. Setelah turnamen daftar surga, peringkat 32 sekolah bela diri di ibu kota akan diubah. Itu sudah pasti, prefektur Tensei akan menjadi akademi teratas lagi, dan Imperial Marsial akan menjadi yang kedua. Sedangkan untuk provinsi Teifung pasti tertinggal dari akademi lainnya. Itu konyol. Si Tu Feng dibunuh oleh Cuhan dengan satu serangan. Anda tidak melihat wajah Din di Feng. Warnanya ungu, dan dia gemetar karena marah. Akan aneh jika dia tidak gemetar. Kudengar di babak penyisihan, Ren Han juga dibunuh oleh Cuhan. Sial, benarkah itu? Tentu saja benar. Dosa macam apa yang dilakukan provinsi Teifung? Dua jenius teratas keduanya dibunuh oleh Cu Hen. He he, dosa. Dosa macam apa yang dilakukan provinsi Teifung? Awalnya, Cu Hen telah diterima oleh Kaisar Angin Marsial House. Pada akhirnya, mereka menolaknya tanpa alasan atau alasan. Itu benar-benar kehendak Tuhan. Dia percaya bahwa akademi yang menolak Cu Hen pada saat itu sekarang menjadi hijau karena kemarahan dan usus mereka menjadi hijau karena penyesalan. Ini benar-benar sebuah tamparan di wajah. Masa lalu diungkit kembali, dan ada perasaan aneh. Lebih dari setahun yang lalu, Cu Hen berkeliaran di jalanan ibu kota tanpa ada yang bisa diandalkan dan diejek oleh semua orang. Sekarang, dengan tindakan praktis, dia telah menamparkan wajah semua sekolah bela diri. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Prefektur Tensei Di kamar Cu Hen Fiuh! Duduk di tempat tidur, Cu Hen menghela nafas panjang. Setelah beberapa hari penyembuhan, luka di tubuhnya hampir sembuh. Namun, luka yang diderita Cu Hen hari itu sangat serius. Khususnya, telapak tangan Pangeran Selatan, Huang Fu Pingyun, hampir mematakan meridian Cu Hen. Harus dikatakan bahwa jika Cu Hen tidak membunuh si Tu Feng dengan cara yang sombong dan mengejutkan yang lain, bahkan jika lawan biasa muncul, posisi sang juara akan tergeser. Orang tua, kamu adalah Pangeran Selatan. Beraninya kamu melakukan hal konyol seperti itu. Cu Hen mengutup dengan suara yang dalam, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dalam beberapa hari terakhir, Cu Hen telah berkultivasi dengan sepenuh hati. Selama periode ini, mentor Silan datang menemuinya beberapa kali dan menyuruhnya untuk beristirahat dengan tenang dan tidak terburu-buru berkultivasi. Cu Hen, yang dulu terbiasa berkultivasi, tidak bisa duduk diam. Segera, Cu Hen menenangkan diri dan mulai membaca isi Kitab Suci Bintang Tujuh yang telah terukir di benaknya. Yang lain hanya tahu bahwa Huang Ful yang telah menarik kekuatan tujuh bintang untuk melunakkan tubuhnya dan memperoleh Kitab Suci Bintang Tujuh. Siapa yang tahu bahwa Cu Hen juga telah memecahkan rahasia keluarga kerajaan ini? 317. Suasana sangat sunyi di ruangan yang luas dan terang. Ada fas di atas meja dengan magnolia putih di dalamnya. Keharuman segar dan anggun melayang di udara, membuat orang merasa segar. Ini adalah karangan bunga yang dibawa Silan ketika dia datang menemui Cu Hen. Selama masa penyembuhan Cu Hen, Silan datang beberapa kali, setiap kali membawa magnolia baru dan mengambil yang lama, jadi yang ini masih seputih sebelumnya. Pada saat ini, mata Cu Hen terpejam, dan dia sedang duduk di tempat tidur seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Gumpalan cahaya bintang perak menempel di sekujur tubuhnya, dan energi gelisah terus-menerus disalurkan dari tubuh Cu Hen. Metode kultivasi yang dipraktikan Cu Hen kali ini berbeda dari sebelumnya. Permukaan kulitnya sedikit bersinar dengan kilau yang berkilauan dan tembus cahaya, seolah-olah pancaran cahaya ilahi dari bintang-bintang telah memancar ke bawah. Dalam sekejap mata, langit berubah dari siang ke malam. Langit di atas ibu kota yang ramai dipenuhi bintang-bintang, bersinar terang di langit malam. Dengeng! Tiba-tiba, cahaya perak halus jatuh dari langit dan jatuh ke halaman di prefektur Tensei, melewati atap dan menyatu dengan titik Namun, selain Cuhan yang bisa merasakan kekuatan bintang, tidak ada orang lain yang bisa melihat cahaya ini. Oleh karena itu, masyarakat di prefektur Tensei tidak merasa terganggu sama sekali. Di dalam ruangan, ketika pancaran cahaya yang berasal dari bintang alkaid terhubung ke tubuh Cuhan, Cuhan dapat dengan jelas merasakan untayan kekuatan tujuh bintang yang menyatu ke dalam tubuhnya. Selain itu, ia mengalir melalui meridiannya dan berkumpul menuju laut Kidantiannya. Meskipun gumpalan energi ini relatif kecil, kekuatan-kekuatannya cukup mendominasi. Dengeng! Perasaan ilahi Cuhan mengikuti gumpalan energi itu kedantiannya. Pada saat ini, laut Kidantian Cuhan berada dalam kondisi sangat jenuh. Di bawah kilau Yuandang yang mempesona, topan energi yang sangat besar berkumpul di sekitar Yuandang. Energi yang sangat besar ini tepatnya adalah energi dari tujuh bintang yang diperoleh Cuhan ketika ia mengumpulkan mutiara Dube Star Soul dalam formasi mata-mata Steri Universi. Kekuatan ketujuh bintang itu sangat kuat dan tebal. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan jaring cahaya ungu telah muncul di sekitar Yuandang. Jaring cahaya ini mencegah tujuh bintang, energi memasuki Yuandang dan Cuhan. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Cuhan. Saat berada di Star Seping Array, Cuhan sengaja membiarkan kekuatan tubuh suci mata iblis menekan kekuatan tujuh bintang yang memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, energi sebesar itu selalu disimpan di Laut Kidantian. Jika tidak, budidaya Cuhan akan meningkat pesat. Kekuatan ketujuh bintang yang sangat bergejolak itu seperti magma di dalam gunung berapi. Namun, Cuhan masih tidak terburu-buru menyerap kekuatan ini. Cuhan tahu betul apa yang dia butuhkan. Bagaimanapun, dia telah menembus tahap ke-6 dari alam transformasi inti dalam waktu kurang dari dua bulan. Apalagi dalam setahun terakhir, budidayanya meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa. Jika level kultivasinya meningkat terlalu cepat, fondasinya akan menjadi tidak stabil dengan mudah. Dia harus menunggu setidaknya dua bulan lagi sebelum dia bisa menyerap kekuatan tujuh bintang. Itu hanya dua bulan kemudian. Itu tidak menjadi masalah baginya. Bagaimanapun, kekuatan ini disimpan di dalam tubuhnya dan tidak akan hilang. Karena dia bisa menerobos kapan saja, dia tidak terburu-buru. Berdengung. Berdengung. Pada saat yang sama, kekuatan bintang terus mengalir ke tubuh Cuhan. Jejak kekuatan bintang memasuki laut kidantiannya dan bergabung dengan kekuatan tujuh bintang yang tersimpan di sana. Seru Cuhan dalam hati saat dia merasakan kekuatan perlahan tumbuh. Kitab suci bintang tujuh ini sungguh menakjubkan. Ia benar-benar dapat menarik kekuatan bintang-bintang untuk saya gunakan sendiri. Cuhan menghabiskan sepanjang hari mempelajari isi kitab suci bintang tujuh. Tulisan suci itu memiliki total tujuh bab. Mereka adalah chapter Al-Kait, chapter Pembukaan Matahari, chapter Al-Yot, chapter Megres, chapter Peda, chapter Merak, dan chapter Dube. Tujuh bab mewakili tujuh tingkat teknik budidaya dan seni bela diri yang berbeda. Teknik budidaya yang saat ini dikembangkan Cuhan adalah tingkat pertama bab Al-Kait. Bab Al-Kait dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Al-Kait Star Flash. Yang disebut Al-Kait Star Flash adalah teknik pembunuhan kuat yang digunakan Huang Fuliang selama pertempuran daftar surga. Kilatan bintang Al-Kait mengejutkan langit dan bumi. Teknik ini mengumpulkan kekuatan tujuh bintang di luar tubuh dan membentuk serangan mendadak. Itu sangat kuat dan mematikan. Itu seperti meteor yang melesat melintasi langit. Yang kedua adalah teknik gerakan Al-Kait. Seperti namanya, ini adalah teknik gerakan. Setelah berhasil digunakan, Al-Kait Chautic Shadow, Trito Sun Lightning Haste, dan Divine Dragon akan menghilang tanpa jejak. Yang ketiga adalah Al-Kait Slash. Itu juga merupakan teknik yang sangat merusak. Al-Kait Star Flash, teknik gerakan Al-Kait, dan Al-Kait Slash semuanya membutuhkan kekuatan bintang untuk digunakan. Semakin kuat kekuatan bintang, maka akan semakin kuat pula. Orang-orang biasa tidak dapat menyerap kekuatan bintang-bintang untuk berkultivasi, namun teknik budidaya Kitab Suci Bintang 7 membuat semua ini menjadi mungkin. Saat ini, Chuhen baru mulai mengolah bab pertama bab Al-Kait. Semakin tinggi levelnya, maka akan semakin kuat. Pada saat yang sama, akan lebih sulit untuk mengolahnya. Namun, Chuhen harus mengakui bahwa Kitab Suci Bintang 7 adalah teknik budidaya paling kuat yang pernah dilihatnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dinasti bintang Suci memperlakukannya sebagai rahasia besar. Kekuatan Al-Kait Star Flash adalah sesuatu yang dialami secara pribadi oleh Chuhen. Huang Fuliang baru mengolahnya paling lama sebulan, tetapi Al-Kait Star Flash yang dia gunakan sudah sangat kuat. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya hal itu di masa depan. Terlebih lagi, ini hanyalah level terendah dari bab Al-Kait. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat level tertinggi bab Dube. Memikirkan hal ini, Chuhen mau tidak mau merasa sayang sekali dia tidak bisa membunuh Huang Fuliang. Tidak ada seorangpun yang ingin musuhnya memiliki teknik budidaya yang sekuat miliknya. Bakat Huang Fuliang sangat luar biasa. Selain itu, ia memiliki status tinggi dan kediaman Pangeran Selatan. Dalam hal budidaya, ia memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Chuhen. Dengan mengandalkan Seven Star Scripture, Huang Fuliang pasti bisa kembali lagi. Saat itu, dia akan menjadi lawan tangguh Chuhen. Namun, Chuhen sangat jelas. Satu-satunya cara untuk mencegah dirinya tersalip adalah dengan berbuat lebih baik dari pihak lain. Anda dan saya sama-sama memiliki Kitab Suci Bintang Tujuh. Mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan pemahaman lebih baik dan siapa yang lebih rajin. Segera, Chuhen tidak berpikir terlalu banyak. Dia menenangkan dirinya dan terus mengembangkan bab Al-Kaid. Dia mengarahkan kekuatan bintang ke dalam tubuhnya dan mengisi kembali kekuatan yang tersimpan di tubuhnya. Menang sekali bukanlah masalah besar. Jika dia ingin menang, dia harus menang selamanya. 318. Suatu malam berlalu. Saat sinar pertama matahari pagi menyinari lapisan awan tebal dan menyinari bumi, sinar cahaya perak dari Al-Kaid Tujuh Bintang melesat ke langit dan menghilang. Di dalam kamar, Chuhen, yang telah menyerap kekuatan bintang sepanjang malam, memancarkan aura yang semakin kuat dan gelisah. Sinar cahaya perak yang cemerlang keluar dari permukaan kulit Chuhen. Energi besar yang telah ditekan di lautan Kidantiannya dan meledak. Dengeng dengungan. Pada saat ini, cahaya umu iblis samar-samar dilepaskan dari tubuh Chuhen. Segera setelah itu, energi gelisah ditekan kembali secara paksa ke dalam tubuh Chuhen. Secara bertahap surut dan kembali ke keadaan nyaman. Fiu! Menghirup udara keruh yang panjang, Chuhen membuka matanya. Sinar seperti bintang berkedip di matanya. Kekuatan bintang sungguh ajaib, itu jauh lebih mendominasi daripada energi spiritual langit dan bumi. Biasanya, Wu Xiu akan menyerap spiritual langit dan bumi serta energi kristal. Tapi sekarang, Chuhen bisa menyerap kekuatan bintang-bintang dengan mengandalkan metode penanaman kitab suci bintang tujuh. Sebagai perbandingan, kekuatan bintang-bintang jauh lebih kuat daripada energi spiritual langit dan bumi. Tentu saja kepadatan energi spiritual langit dan bumi berbeda dengan lokasinya. Misalnya, sekte dan klan yang telah diwariskan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun seringkali mengumpulkan energi spiritual dalam jumlah besar di lahan budidaya mereka. Ibu kota kekaisaran spiritual langit dan bumi secara alami sangat tipis. Meski kekuatan bintang kuat, ia hanya bisa dipahami dan diserap pada malam hari. Sedangkan pada siang hari masih bergantung pada energi spiritual langit dan bumi serta kristal. Setelah satu malam, energi di lautan Kidantiannya jelas menjadi lebih kuat. Chuhen mengumpulkan semua energi astral. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung menyerap semuanya dan menggabungkannya. Mengenai tingkat kultifasinya yang akan naik, mata Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan antisipasi. Aku ingin tahu di mana keturunan keluarga Kekaisaran Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat telapak tangan kirinya. Di tengah telapak tangannya, ada pola tujuh bintang yang samar-samar, dan posisi bintang dube adalah yang paling jelas. Telapak tangan Chuhen mengembun, dan seiring dengan gelombang kekuatan yang besar, cahaya perak yang menyelaukan tiba-tiba mekar, begitu kuat hingga seperti binatang buas yang hendak menerobos belenggunya. Chuhen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menarik kekuatannya. Aku masih belum bisa mengendalikan kekuatan dube astral sol paru. Tujuh mutiara jiwa bintang dari Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa Semuanya adalah artefak suci. Dengan budidaya Chuhen saat ini, sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan mutiara jiwa bintang dube ini. Setelah enam tahun, kekuatan dube astral sol perlakan di segel. Utusan roh bintang dube, orang tua itu, benar-benar memberi masalah yang sulit pada Chuhen. Orang tua itu sangat jelas bahwa enam tahun yang lalu, Chuhen tidak dapat mengendalikan mutiara jiwa bintang, dan enam tahun kemudian, kekuatan mutiara jiwa bintang di segel lagi. Pada saat itu, Chuhen harus mencari keturunannya dari keluarga Kekaisaran Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa untuk membuka segel mutiara jiwa bintang. Jahe tua lebih pedas, pepatah ini benar sekali. Apa yang ada di dalam kotak hitam itu? Pikiran Chuhen dipenuhi rasa ingin tahu. Dari nada suara lelaki tua itu, jika dia memberikan kotak hitam itu kepada keturunan keluarga Kekaisaran, dia sepertinya memiliki kepercayaan diri untuk memulihkan kerajaan. Namun, Chuhen dengan cepat menghilangkan rasa penasaran di hatinya. Lagi pula, lelaki tua itu dengan jelas telah memperingatkannya bahwa kotak hitam itu hanya bisa dibuka oleh keturunan keluarga Kekaisaran Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Jika ada orang lain yang menyentuhnya, akibatnya akan sangat menyedihkan. Lupakan saja, jangan pikirkan hal ini dulu. Chuhen mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan sedikit menggerakkan tubuhnya yang agak kaku. Tulang dan persendiannya mengeluarkan bunyi, berderak terdengar, dan aura yang kuat dilepaskan. Pada saat itu, Chuhen sudah pulih ke kondisi semula. Dia tidak keluar dari kamarnya selama beberapa hari, dan begitu dia membuka pintu, udara segar dan sejuk menerpa wajahnya, membuatnya merasa segar. Ketika Chuhen hendak keluar, dua sosok muda muncul di pintu masuk halaman. Sial, apa yang terjadi? Ini semua salah Chuhen. Lian siang kecil menara seratus bungaku, siyu kecil. Dua orang yang mengutuk adalah Mu Feng dan Lei Zhen, sepasang saudara dalam kesulitan. Apa salahku? Chuhen dengan santai bertanya. Apa-apaan ini? Kamu masih hidup. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Mu Feng terkejut. Kakak senior Chuhen, Lei Zhen tersenyum dan menyapa. Apakah kalian berdua baru saja kembali dari menggali batu bara? Keduanya terlihat sedikit malu, dan wajah mereka tertutup debu seolah baru saja bertengkar dengan seseorang. Kaulah yang menggali batu bara. Mu Feng dengan sedih memutar matanya dan berkata, pintu masuk prefektur Tensei diblokir oleh orang-orang, dan gerbangnya telah diinjak-injak. Eh, mengapa? Untuk mendaftar sebagai siswa baru. Eh. Chuhen terkejut, dan kemudian teringat bahwa angkatan siswa baru akan segera dimulai. Ini seharusnya sudah dimulai sejak lama, tetapi karena turnamen daftar surga, itu ditunda selama tiga bulan. Kakak senior Chuhen, kamu tidak tahu seperti apa situasi di luar. Itu adalah kumpulan orang yang padat. Kami berdua sudah lama berdesak-desakan, tapi masih belum bisa terdesak. Banyak wanita yang ingin melahirkan anakmu. Sial, aku tidak tahu keberuntungan anjing macam apa yang kamu alami di kehidupan sebelumnya. Mengapa saya tidak dapat menemukan hal sebaik itu? Mu Feng berkata dengan dingin. Kakak senior Chuhen, sebaiknya kamu tidak keluar, terutama di halaman depan. Kalau tidak, kamu pasti akan dihancurkan sampai mati oleh mereka. Hancur sampai mati. Chuhen mau tidak mau menganggapnya agak lucu. Setelah lama tinggal bersama Mu Feng, Lei Zhen memang sudah berasimilasi. Pemuda sederhana dan jujur dari Holy Bell City di masa lalu tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Baiklah, aku akan pergi ke pilar hutan maple. Tanpa disadari, sudah waktunya ujian masuk tahunan di ibu kota kekaisaran. Rumah-rumah bela diri utama mulai sibuk lagi. Huang Wu, Imperial Wind, Ling Qi, Bright Moon, dan Mamot, lima rumah bela diri masih populer, tapi tahun ini, prefektur Tensei adalah yang paling sengit. Setelah berita tes masuk dirilis. Selama beberapa hari, pintu masuk prefektur Tensei dipenuhi orang. Para jenius muda dari berbagai kota di dinasti bintang suci bergegas ke halaman depan sekolah. Siapa sangka tahun lalu, pintu masuk prefektur Tensei masih sepi. Bahkan ketika orang menyebut kata, prefektur Tensei, mereka tanpa sadar akan menunjukkan ekspresi jijik. Namun, sekarang, prefektur Tensei telah menjadi sekolah paling berwibawa di ibu kota kekaisaran. Tidak hanya mendapatkan kembali posisinya sebagai sekolah teratas dari enam sekolah, bahkan lebih hidup daripada saat puncaknya. Semua orang di akademi sudah mulai sibuk. Bahkan kepala sekolah jiang tidak menganggur. Banyak klan berpengaruh di ibu kota kekaisaran berkunjung satu demi satu. Mereka ingin mengirim junior mereka ke rumah bela diri bintang surgawi dan mendiskusikan berbagai hal dengan kepala sekolah jiang. Prefektur Tensei telah bangkit dalam semalam. Namun, semua ini disebabkan oleh satu orang. Raja Muda Ibu Kota Kekaisaran yang baru, Chu Hen. Setelah beberapa hari, Ibu Kota Kekaisaran, Allah Tahta Emas. Saudari kerajaan, menurutmu apa yang harus kita berikan pada Chu Hen ini? Cepat, bantu aku memikirkan sebuah ide. Turnamen daftar surga telah berlangsung selama beberapa waktu. Sudah hampir waktunya memberi penghargaan kepada para jenius yang berpartisipasi dalam turnamen daftar surga. Adapun hadiah apa yang harus diberikan kepada Chu Hen, yang mulia Huang Fu Hao sedikit khawatir. Kamu ingin memberi hadiah apa padanya? Huang Fu Qing bertanya sambil tersenyum. Beri dia tanah, kota, dan gelar markis. Kata Huang Fu Hao. Huang Fu Qing menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan gelar raja? Namun gelar raja harus diberikan kepada seseorang yang berjasa besar bagi dinasti. Kebanyakan dari mereka adalah pejabat pendiri. Bukankah itu agak tidak pantas? Huang Fu Hao agak bermasalah. Huang Fu Qing tersenyum. Saya kenal Chu Hen. Dia sudah lama menganggur, dan hanya ingin mengembangkan dan mengejar puncak seni bela diri. Jika Anda memintanya menjadi pejabat sekarang, dia mungkin akan menolak. Dia tidak mau jadi pejabat. Lalu aku akan memberinya 10 juta emas, sebuah rumah besar, 200 pelayan, dan 1 juta kristal kelas atas. Bagaimana menurutmu? Saya sudah mengatakan bahwa Chu Hen hanya ingin menekuni seni bela diri. Jika Anda memberinya emas dan keindahan, apakah dia masih memiliki keinginan untuk berkultivasi? Ini tidak baik? Itu tidak baik. Kalau begitu katakan padaku, apa yang dia inginkan? Tunggu. Huang Fu Hao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dan memandang Huang Fu Qing dengan tatapan aneh. Huang Fu Qing merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Ada apa? Kakak, bagaimana kamu bisa begitu mengenal Chu Hen? Apakah kalian saling kenal? Aku. Katakan sejujurnya, saudari, apakah kamu memiliki hubungan khusus dengan Chu Hen itu? Apa yang kamu bicarakan? Huang Fu Qing berbalik, dan riak muncul di mata indahnya. Kak, tidak ada orang luar di sini. Katakan saja yang sebenarnya. Sejujurnya, saudari, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Bagaimana kalau aku memberikanmu pada Chu Hen? Kamu mendekati kematian. Huang Fu Qing berbalik dan menjentikkan dahi Huang Fu Hao. Huang Fu Hao buru-buru menutupi dahinya karena kesakitan. Aduh, itu menyakitkan. Saudari, aku hanya bercanda. Kamu terlalu kejam. Saya adalah Kaisar, tidak bisakah Anda memberi saya sedikit wajah? Huff, kamu pantas mendapatkannya. Beraninya kamu mengolok-olok adikmu. Huang Fu Qing mendengus. Salah satunya adalah Kaisar, dan yang lainnya adalah Sang Putri. Namun secara pribadi, mereka adalah saudara terdekat. Ketika tidak ada orang luar, Huang Fu Qing adalah bosnya. He he, saudari, karena kamu sangat dekat dengan Chu Hen, bagaimana kalau kamu mengurus hadiah untuknya? Baiklah, Huang Fu Qing mengangguk. Saya mengerti. Serahkan padaku. Juga, saudari, sebenarnya aku sangat mengagumi Chu Hen. Bagaimana kalau kamu memperkenalkanku padanya secara pribadi? Huang Fu Hao tersenyum. Dia tidak terlihat bercanda sama sekali. Sejujurnya, Huang Fu Hao hanyalah seorang pemuda yang seumuran dengan Chu Hen. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, Huang Fu Hao lebih memilih bebas dan menekuni jalur seni bela diri. Setelah menyaksikan penampilan sempurna Chu Hen di turnamen daftar surga, Huang Fu Hao mengagumi semangat muda Chu Hen. Huang Fu Qing tersenyum. Baiklah, kami akan membicarakannya ketika kami punya waktu. Iya, tapi jangan sampai ibu tahu soal ini. Saya merasa dia tidak terlalu menyukai Chu Hen. 319. Ratu ilahi, mengapa kamu memanggilku selarut ini? Di kamar tidur mewah, karpet merah diletakkan di lantai. Tirai manik-maniknya setengah menggantung. Seorang lelaki tua berjubah hitam dan putih berdiri di kedua sisi tirai manik. Yang pertama memiliki mata setajam elang, sedangkan yang kedua memiliki mata sedingin harimau. Keduanya disebut, Elang Hantu dan Harimau Darah. Namun, dunia luar menjuluki mereka, Elang Tua dan Harimau Tua. Evil Star Duo adalah dua ahli yang sangat terkenal lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka pernah membuat orang gemetar ketakutan saat menyebut nama mereka. Sekarang, mereka berdua menjaga wanita paru baya anggun di balik tirai manik-manik seperti Dewa Pintu. Ratu ilahi duduk di kursi lebar. Tatapannya yang acu-ta'acu melewati tirai manik-manik dan mendarat pada seorang pria bertopeng perak yang sedang berlutut di depannya. Berdiri dan bicaralah, Ratu ilahi berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih, Ratu ilahi. Pria itu berdiri dengan hormat. Mata tajam di balik topeng itu kini dipenuhi rasa hormat. Tim Imperial Dark Elite dikenal sebagai kekuatan tempur terkuat di dinasti Bintang Suci. Namun, di masa lalu, Tim Imperial Dark Elite adalah tim elit yang dibentuk untuk melindungi Kaisar. Hari ini, Tim Imperial Dark Elite mendengarkan perintah Huang Fu Hao, tetapi Ratu ilahi di depan mereka. Saat itu, saya meminta yang mulia untuk memimpin Anda mengejar pengkhianat, tikus pencuri yang mencuri buku surgawi Bintang Suci. Apakah kamu melewatkan sesuatu? Hampir setahun berlalu, namun diungkit kembali. Ini agak mengejutkan pria bertopeng perak. Meskipun dia bingung, dia tetap dengan hormat menjawab, membalas kata-kata permaisuri ilahi, saya tidak melewatkan apapun. Satu-satunya hal yang kami lewatkan adalah kami tidak berhasil membunuh pencuri tikus yang saleh. Pencuri tikus pencuri yang saleh itu juga cukup kuat. Wajar jika Anda tidak bisa menahannya di sini. Suara rendah dan serak keluar dari mulut elang tua berpakaian hitam. Di balik tirai, ekspresi permaisuri ilahi tidak berubah sedikitpun. Tikus pencuri telah melarikan diri. Aijia tidak menyalahkanmu, tapi ada ikan lain yang lolos dari jaring. Biarkan dia pergi. Ikan lain yang lolos dari jaring. Jantung pria bertopeng perak itu tiba-tiba tersentak dan dia buru-buru berlutut di tanah. Yang Mulia, pada saat itu, Yang Mulia Putri lah yang sangat bertekad. Dia sangat yakin bahwa Cuhan belum membuka bintang suci buku surgawi. Bawahan ini tidak bisa menentang perintah Yang Mulia Putri. Saya sudah tahu soal ini. Anda tidak perlu mengulanginya. Ya, Yang Mulia, pria bertopeng perak itu agak gelisah. Aku punya misi untukmu. Pantau setiap gerakan Cuhan dan laporkan kembali kepada saya kapan saja. Dimengerti. Ayo pergi. Ya. Setelah pria bertopeng perak itu pergi, iblis macan tua berpakaian putih berkata dengan suara yang dalam, Apakah permaisuri ilahi khawatir bahwa Cuhan mungkin diam-diam membaca buku surgawi bintang suci? Bagaimana menurutmu? Permaisuri ilahi bertanya. Finduo saling melirik sebelum Old Tiger Demon melanjutkan, dalam setahun terakhir, kekuatan Cuhan memang meningkat pesat. Namun, dikatakan bahwa dia telah mencapai alam transformasi inti tingkat keempat sebelum turnamen peringkat surga. Setelah kembali dari kerajaan kuno tujuh jiwa, dia hanya meningkat dua level. Tentu saja, kehebatan bertarung anak itu sungguh luar biasa. Saya tidak berani mengatakan apakah dia telah mengetahui rahasia, buku surgawi bintang suci, atau belum. Meski begitu, Finduo mengenal permaisuri ilahi. Kepribadian. Dia lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Jika Cuhan benar-benar menjadi begitu kuat karena, buku surgawi bintang suci, maka hanya ada satu hasil. Malam. Gerbang akademi di prefektur Tensei, yang telah diblokir sepanjang hari, akhirnya terbuka. Namun, selama beberapa hari terakhir, semua instruktur rumah bela diri sangat lelah. Mereka sibuk dengan segala macam urusan rekrutmen, pendaftaran, dan ujian. Mereka benar-benar kewalahan. Namun, karena bisa melihat kemakmuran akademi, semua orang merasakan sakit dan kebahagiaan. Kakak senior Cuhan, kamu begitu kuat sekarang. Apakah Anda mempertimbangkan untuk meninggalkan akademi? Setelah menyelesaikan budidaya mereka di posisi hutan mepel, Cuhan, Li Huye, Zoulu, Mu Feng, dan Lei Zhen mengobrol sambil berjalan. Kekuatan Cuhan berada di puncak piramida di kalangan generasi muda. Jika dia terus bertahan di akademi, dia tidak akan bisa membuat terobosan besar. Bagaimanapun, tiga instruktur terkuat di prefektur Tensei, Xilan, Song Chengli, dan Sadoles, hanya berada di alam transformasi inti tingkat ke-9. Kecuali kepala sekolah Jiang secara pribadi mengajari Cuhan, tidak banyak orang yang bisa mengajarinya. Cuhan tersenyum. Tidak secepat itu, instruktur Xilan masih dapat membantu saya memperbaiki lebih banyak kekurangan. Setidaknya, saya harus menunggu hingga tahun depan sebelum mempertimbangkan untuk meninggalkan akademi. Lagipula, tidak pernah ada kasus seorang instruktur meninggalkan akademi setelah satu tahun. Terlebih lagi, Cuhan baru-baru ini memusatkan perhatiannya pada pengembangan Kitab Suci Bintang 7. Apalagi instruktur Xilan memiliki banyak pengetahuan. Jika dia terus bertahan di akademi, masih banyak ruang untuk perbaikan. Hei hei, bagus. Kalau tidak, jika kamu pergi, aku bahkan tidak punya seseorang untuk dibanggakan. Mu Feng tersenyum licik. Aku penasaran bagaimana keadaan Hao Zi sekarang. Ketika Mu Feng mengatakan ini dengan santai, Cuhan tidak bisa tidak memikirkan Hao Zi dengan mata kecil. Sudah setahun sejak dia pergi bersama si pencuri tikus Gadli. Jika mereka bertemu lagi, kemungkinan besar dia akan terkejut. Eh, di depan ada keindahan. Li Huye tiba-tiba berkata. Dia tampak seperti yang mulia, Huang Fuking. Mu Feng menambahkan. Penampilan apa? Itu jelas Huang Fuking. Oke. Astaga. Apa? Huang? Huang? Huang Fuking. Li Huye lidahnya keluh. Mu Feng, Zhou Lu, dan orang lain di sebelahnya membelalak. Kurang dari 10 meter di depan mereka, Huang Fuking mengenakan pakaian tipis. Rambut panjangnya diikat menjadi sanggul, dengan beberapa halai rambut tergantung di kedua sisi pipinya. Dia mulia namun anggun, anggun, dan cantik. Apakah kamu punya waktu? Bibir Huang Fuking membentuk senyuman tipis. Cuhan tersenyum dan mengangguk. Saya baru saja selesai berkultivasi. Ayo jalan-jalan. Hem, Cuhan ragu-ragu sejenak, tapi tetap setuju. Oke. Menyaksikan Cuhan dan Huang Fuking pergi bersama, gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala datang dari belakang. Persetan dengan biskuit pamanmu, dasar binatang buas. Anda tahu keempat keindahan ibu kota kekaisaran. Huff. Aku ingat seseorang mengatakan bahwa jika Cuhan masih mengenal Huang Fuking, seseorang akan memakan setumpuk kotoran anjing. Mata Zoulu penuh dengan kejahatan. Lampu. Aku juga ingat. Wajah lihunya penuh dengan kejahatan. Tersenyum. 320. Di malam hari, kota kekaisaran yang ramai memulai mode tanpa tidur. Angin malam yang lembut bertiup lewat. Banyak orang berjalan-jalan di tepi danau di tengah kota. Cuhan dan Siaking berjalan berdampingan, dengan santai dan santai. Suasananya tampak agak halus. Saat ini, pakaian Siaking kurang anggun dan mulia, tetapi lebih anggun dan anggun. Helayan rambut hitam di kedua sisi pipinya agak berantakan, dan kulit putihnya sehalus batu giok. Dalam cahaya redup malam, itu menambahkan sedikit keindahan yang kabur. Kenapa kamu terus menatapku? Mata indah Siaking berbinar, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Ehem, Cuhan terbatuk ringan, tersenyum, dan berkata, Saya merasa kamu sedikit berbeda hari ini. Apa bedanya? Saya tidak tahu. Bodoh. Mengapa kamu mencariku? Tidak bisakah aku mencarimu tanpa alasan? Siaking bertanya. Tidak, saya hanya bertanya. Ini untukmu? Siaking tiba-tiba mengeluarkan dekrit kekaisaran dan menyerahkannya kepada Cuhan. Ini adalah dekrit kekaisaran yang dikeluarkan oleh Yang Mulia. Dia akan menganugerahkanmu gelar, markis sepuluh ribu rumah tangga, dan menyerahkan tanah kepadamu. Tanah mana yang kamu inginkan? Melihat dekrit kekaisaran di tangannya, Cuhan tidak berniat mengambilnya. Ada apa? Siaking bertanya. Cuhan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, terima kasih Yang Mulia atas kebaikannya. Katakan saja Cuhan dengan sepenuh hati menekuni jalur seni bela diri, dan tidak berniat menjadi pejabat. Saya harap Yang Mulia akan menarik kembali perintahnya. Kamu benar-benar tidak mau. Apakah menurut Anda posisi Anda terlalu kecil? Lalu saya akan kembali dan berdiskusi dengan Yang Mulia, dan melihat apakah saya dapat menjadikan Anda seorang markis. Cuhan menganggapnya sedikit lucu, lalu bercanda, lalu mengapa Anda tidak berdiskusi dengan Yang Mulia, dan melihat apakah istana membutuhkan menantu. Saya akan lihat apakah saya cukup beruntung untuk menikahi seorang putri. Dalam mimpimu, Siaking memelototinya, kamu sama sekali tidak serius. Kemudian, Siaking menyingkirkan dekrit kekaisaran, dan mengambil barang lainnya, aku tahu kamu akan menolak, jadi aku membawakanmu apa saja. Oh. Cuhan mengangkat alisnya, hanya untuk melihat Siaking mengeluarkan token persegi berukuran setengah telapak tangan. Token itu berwarna emas murni, dan ada pola indah yang terukir di tengahnya. Di tengah polanya, ada gambar, kaisar, yang bermartabat dan mengesankan. Karakter yang sangat menarik perhatian. Apa ini? Tanda duniawi keluarga kekaisaran. Dengan token ini, Anda dapat masuk dan keluar kota kekaisaran kapan saja tanpa halangan. Cuhan tersenyum dan berkata, Mengapa saya ingin masuk dan keluar istana? Aku belum selesai. Siaking menepuknya dengan lembut dan melanjutkan, dengan medali bumi dan bumi ini, kamar dagang dan asosiasi master prasasti di kota kekaisaran dan bahkan seluruh dinasti bintang suci akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Anda dapat menikmati ramuan, senjata, dan kristal primordial tanpa syarat dari berbagai asosiasi. Mata cuhen berbinar, pil, senjata, dan kristal primordial dapat digunakan secara bebas. Itu benar. Siaking menganggup dan menegaskan, tidak peduli apa yang kamu ambil dari asosiasi itu, keluarga kerajaan akan membayarnya. Tentu saja, nilai maksimal dari barang yang Anda konsumsi setiap tahun adalah satu juta kristal primordial bermutu tinggi. Tanggal kadaluarsanya sama dengan umur Anda. Satu juta kristal primordial bermutu tinggi. Ketika kata-kata ini diucapkan, bahkan cuhen pun terkejut. Seperti yang diharapkan dari keluarga kerajaan, ini sungguh mengejutkan. Setiap tahun, dia dapat menggunakan sumber daya senilai satu juta kristal primordial bermutu tinggi. Dalam sepuluh tahun, jumlahnya akan menjadi sepuluh juta, dan dalam dua puluh tahun, akan menjadi dua puluh juta. Dengan kata lain, cuhen tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kristal primordial untuk digunakan seumur hidupnya. Terutama senjata, ramuan, dan banyak sumber daya lainnya, dia bahkan mendapat prioritas untuk menggunakannya. Ini jelas lebih berharga daripada imbalan tetap apapun. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Bagaimana kabarnya? Apa pendapat Anda tentang hadiah ini? Siaking mengangkat alisnya dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Hmm, tidak terlalu buruk. Begitu dia selesai berbicara, cuhen langsung mengambil token bumi dari tangannya. Kemudian, dengan ekspresi, saya tidak tahu apa-apa, dia berjalan ke depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siaking tertegun pada awalnya, tapi dia marah dan geli pada saat yang sama. Jika kurang puas, kita bisa mendiskusikan hal lain. Tidak perlu berdiskusi, cuhen melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, aku akan menyelesaikannya. Kecuali jika keluarga kerajaan masih kekurangan seorang pangeran permaisuri, saya dengan enggan dapat mempertimbangkannya. Huff, dalam mimpimu, aku satu-satunya putri di keluarga kerajaan. Bagaimana apanya? Siaking mengejarnya dan berkata, kalau begitu, tidak perlu mempertimbangkannya. Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan menendangmu ke sungai. Jangan, kalau orang lain melihatnya, citramu sebagai seorang putri akan hancur. Jangan khawatir, meski rusak, aku tidak akan menyalahkanmu. Apakah adik kaisar perlu khawatir untuk menikah? Keduanya bermain di tepi sungai dan mengobrol hingga hampir tengah malam sebelum berpisah. Cuhen secara alami kembali ke prefektur Tensei, dan siaking kembali ke istana kerajaan. Beberapa hari berlalu berturut-turut. Perekrutan siswa di prefektur Tensei masih berlangsung. Dalam waktu kurang dari 10 hari, jumlah siswa baru yang diterima akademi telah melampaui jumlah siswa pada puncaknya. Oleh karena itu, akademi tidak punya pilihan selain secara bertahap meningkatkan kesulitan penilaian untuk memilih siswa baru dengan kualifikasi luar biasa. Namun meski begitu, prefektur Tensei masih ramai dengan aktivitas. Di malam hari, setelah pelatihan Cuhen berakhir, dia mengganti pakaiannya dan keluar. Sekitar satu jam kemudian, Cuhen tiba di pintu masuk sebuah gedung yang sangat megah dan megah. Di atas pintu masuk yang lebar, ada sebuah plakat dengan beberapa kata menarik tertulis di atasnya. Persatuan Herbalis. Seperti namanya, guild ini adalah tempat berkumpulnya para Herbalis terbesar di kota Kekaisaran. Hanya ada sedikit ahli tanaman obat di dinasti Bintang Suci, namun lebih dari 90 persen ahli tanaman obat di kota Kekaisaran adalah anggota dari guild ini. Ini juga pertama kalinya Cuhen ke sini. Halo, Tuan Muda Cuhen, selamat datang di Persatuan Herbalis. Bolehkah saya tahu bagaimana saya dapat membantu Anda? Begitu dia melangkah melewati pintu masuk guild, suara wanita yang manis menyambutnya. Itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Dari matanya, terlihat keterkejutan dan kegembiraan. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang anak berusia 3 tahun di kota Kekaisaran mengenal Cuhen. Meningkatnya ketenaran baru-baru ini dan kunjungan mendadak dari double role champion yang panas tentu saja membuat resepsionis menjadi bersemangat. Cuhen tersenyum dan berkata dengan sopan, saya ingin mencari ahli herbal tingkat tinggi yang berspesialisasi dalam pandai besi. Persatuan Herbalis dibagi menjadi 3 wilayah utama. Salah satunya adalah alkimia, yang lainnya adalah pandai besi, dan yang terakhir adalah susunan spiritual. Patriark pertama kota Seinbel, Lei Huan, memiliki beberapa prestasi di tiga bidang ini, tetapi Cuhen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti susunan spiritual. Sedangkan untuk dua bidang lainnya, ia relatif lemah. Alasan mengapa Cuhen datang ke sini hari ini terkait dengan pandai besi. Baiklah, Tuan Muda Cuhen, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberitahu mereka untuk Anda. Anda bisa melihat-lihat lobi. Terima kasih. Tuan Muda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Anda. Wanita muda itu memandang Cuhen dengan malu-malu sebelum berbalik dan menuju ke belakang panggung. Cuhen mengamati sekelilingnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Engrafer Gil tidak hanya besar. Lantai marmer berwarna putih keabu-abuan itu kokoh seperti besi, dan terdapat berbagai macam lampu indah yang tergantung di langit-langit setinggi puluhan meter. Ada beberapa orang berjalan di depan konter. Meski tempat ini tidak semeriah pasar, bahkan bisa dikatakan agak sepi, semua orang berpakaian cerah. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang kaya dari keluarga kaya. Segera, wanita muda itu datang bersama dua orang. Saat mereka melihat Cuhen, mereka berdua dengan bersemangat berjalan di depan wanita muda itu. Hei hei, tamu yang terhormat sekali. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia menatap Cuhen dengan wajah penuh senyuman. Saya tidak tahu Tuan Muda Cuhen telah tiba. Namaku Yuda, salah satu anggota guild. Tuan Yuda, Cuhen menganggup dengan sopan. Namaku Wenhong, senang bertemu denganmu. Seorang gadis berpakaian merah di samping Yuda mengulurkan tangan kanannya terlebih dahulu dan menyapa Cuhen. Cuhen tersenyum tipis dan berjabat tangan dengannya. Wenhong, Tuan Muda Cuhen ada di sini untuk mencari ahli herbal yang berspesialisasi dalam menempa. Kenapa kamu ada di sini? Yuda berkata dengan ketidakpuasan. Kenapa? Tidak bisakah saya datang? Adik Cuhen dan saya sama-sama ahli tato di bidang arayroh. Tidak bisakah kita berkomunikasi satu sama lain? Wenhong menjawab tanpa sopan santun dan memanggil Cuhen, adik kecil, seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Keduanya telah menyaksikan pertarungan antara Cuhen dan Huang Fuliang selama turnamen daftar surga. Keduanya juga mengomentari teknik rune Cuhen di kursi penonton. Baru saja, ketika mereka mendengar bahwa Cuhen telah tiba, mereka berdua berlari keluar untuk menerimanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan mengganggunya. Semua ahli herbal bangga, terutama ahli herbal tingkat lanjut. Sebelum datang ke Guild, Cuhen sudah mengetahui situasi di sini. Yuda dan Wenhong keduanya adalah tokoh terkenal dan sangat dihormati di kota kekaisaran. Yuda adalah seorang ahli herbal tahap ke-8 tingkat lanjut. Wenhong sedikit lebih lemah karena dia adalah ahli herbal tahap ke-7 tingkat lanjut. Tentu saja, ini karena mereka berspesialisasi dalam bidang yang berbeda. Itu hanya selisih satu tahap, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun dari segi status, Yuda masih punya hak untuk berbicara. Lihat dirimu, apakah kakak Cuhen sangat mengenalmu? Yuda juga mengubah cara dia memanggilnya. Yuda, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Jangan tiru aku dalam segala hal. Siapa yang menirumu? Baiklah, baiklah. Mari kita berhenti berdebat. Jangan biarkan saudara Cuhen menganggap kami sebagai lelucon. Cuhen memang berdiri di samping menonton lelucon itu. Dia tidak menyangka kedua ahli herbal tingkat lanjut ini begitu antusias. Sekarang mereka berdua bertingkah seperti ini, dia merasa sedikit malu. Oh benar, saudara Cuhen, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mencari herbalis yang berspesialisasi dalam menempa? Yuda kembali ke topik.